Apalagi malam berdarah itu, bahkan Yuan Ziyi dan lelaki tua itu tercengang mendengar kata-kata Wu Chi. Anda harus meminta orang lain mengucapkan kata-kata terakhirnya saat Anda membuka mulut. Tidak, orang menyebalkan ini bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kata-kata arogan dan mendominasi seperti itu tidak boleh keluar dari mulut Wu Chi. Siapa yang menyebabkan masalah bagi siapa? Menatap Wu Chi, mata gadis Ibel 15 kecil itu tiba-tiba berbinar. Bukankah pria jahat ini terlalu sok? Namun, ini terdengar sangat menyegarkan. Nak, apakah kamu sudah gila dan menjadi gila? Jika kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan wanita cantik, kamu harus mempertimbangkan berat badanmu sendiri, kan? Sue Ye langsung senang dan menunjuk ke hidung Wu Chi dan berkata dengan sinis. Bas, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Wu Chi hanya menjawabnya dengan pedang di tangannya. Sekarang dia tahu bahwa Sue Ning sendiri adalah orang jahat dengan darah di tangannya, Wu Chi tidak lagi memiliki simpati di hatinya. Sekarang pihak lain datang untuk mengetuk pintunya, tentu saja tidak ada alasan untuk menjelaskan. Terlebih lagi, karena cedera akhir-akhir ini, Wu Chi sudah menahan banyak amarah. Dia hanya mencari kesempatan untuk menghembuskan nafas di dadanya, ketika Sue Ye menabraknya. Energi pedang Chian tiba-tiba meledak, dan itu adalah gerakan mematikan. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang kasar, Wu Chi tahu betul bahwa lawannya pasti seorang master. Begitu dia bergerak, dia tidak akan berani menahan diri, jadi dia langsung menggunakan energi pedangnya. Pedang Ki, ini menarik. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sue Ye bahkan tidak mengedipkan matanya dan berjalan ke arahnya. Bagi mereka yang berada di alam fana, bisa memadatkan energi pedang mungkin merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi bagaimana dia bisa menganggapnya serius. Menurutnya, karena anak di depannya ingin membantu Yuan Ziyi, dan dia mengaku telah memurnikan kantong empedu pedang yang kental, dia mencari kematian. Menghabisi anak ini terlebih dahulu tidak hanya akan membangun otoritas, tetapi juga mendapatkan legitimasi, sehingga balas dendam ini semakin lengkap. Ding, pedang yang awalnya dibagikan tiba-tiba mengubah gerakannya pada saat yang sama kecil. Ketika Sue Ye mengambil tindakan, dan pedang itu mengklik ujung pedang Sue Ye seperti ular berbisa, itu sudah menusuk Sue Ye seperti hantu. Oke, pedang ini cepat dan ganas, dan mengenai kelemahan serangan ceroboh Sue Ye. Entah itu waktu serangannya atau penilaian yang tepat dari psikologi Sue Ye, tidak diragukan lagi itu luar biasa. Hanya dari pedang ini, Anda bisa melihat ilmu pedang Wu Chi yang menakutkan. Awalnya, dia selalu mendengar Yuan Ziyi mengatakan betapa luar biasa ilmu pedang Wu Chi, tapi sekarang dia melihat Wu Chi mengambil tindakan dengan matanya sendiri. Lelaki tua itu benar-benar mengerti bahwa apa yang dikatakan gadis kecil itu benar, dan mau tidak mau memuji dan bertepuk tangan. Identitas lelaki tua itu ada di sana, dan jika dia ingin memberinya tepuk tangan, baik Sue Ye maupun Fan Jing Suan tidak akan berani merasa tidak puas. Setidaknya, saya tidak akan pernah berani menunjukkannya. Jika dia adalah ahli kondensasi cairan biasa, pedang ini mungkin cukup fatal. Namun, Sue Ye bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan. Di bawah krisis, energi sebenarnya di tubuhnya meledak. Dia hampir memutar tubuhnya pada saat ujung pedang Wu Chi menyentuh wajahnya, meskipun meninggalkan bekas ada sedikit bekas darah di wajahnya, tapi dia tetap menghindari pedang itu. Tanpa berkedip, sosok Wu Chi bergoyang sedikit, dan dia melompat keluar seperti hantu, diikuti oleh pedang lainnya. Sudut dan waktunya sangat rumit sehingga Sue Ye tidak bisa bernapas sama sekali menghindari. Ilmu pedang hantu, Yuan Ziyi sedikit tercengang. Meskipun ketika dia mendengar Wu Chi menceritakan masa lalu, dia mendengar bahwa Wu Chi tampaknya memiliki bakat menyimpang dalam ilmu pedang yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, tapi itu hanya desas-desus dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang Wu Chi menggunakan teknik pedang hantu miliknya, dan postur itu sepertinya lebih terampil dari miliknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Oke, kamu memang satu grup dengan penyihir ini, dan kamu bahkan tahu cara menggunakan pedang hantu. Sue Ye juga kaget dan memarahinya dengan kebencian. Dia telah melihat Yuan Ziyi mengambil tindakan sebelumnya, dan dia memiliki ingatan yang mendalam tentang ilmu pedang hantu yang brilian ini. Sekarang dia melihat Wu Chi melakukannya, dia segera menyimpulkan bahwa Wu Chi dan Yuan Ziyi memiliki hubungan dekat, dan dia mengertakkan gigi, kebencian. Wu Chi tidak berniat memperhatikan Sue Ye. Pedang Wu Chi lebih cepat dari yang lain, dan semua gerakannya adalah gerakan maju, sangat kejam. Mengambil keuntungan dari awal, Wu Chi tidak berniat memberi Sue Ye kesempatan untuk menahan. Niat pedangnya terus berlanjut, seolah-olah menjalin jaring besar. Semakin lama penundaan, semakin dalam Sue Ye akan tenggelam. Berada dalam situasi tersebut, Sue Ye belum menyadari bahayanya, tetapi lelaki tua dan Fan Jing Suan yang sedang menonton dapat melihatnya dengan jelas. Jika Fan Jing Suan tidak pernah memandang Wu Chi dengan serius pada awalnya, maka dengan momen konfrontasi ini, Wu Chi telah ditandai olehnya sebagai orang yang sangat berbahaya. Hanya berbicara tentang pemahaman ilmu pedang dan niat pedang, lawan jelas telah meninggalkan Sue Ye. Idiot, apakah kamu bersaing dengan seseorang untuk ilmu pedang? Melihat Sue Ye kehabisan nafas, Fan Jing Suan menjadi marah dan memarahinya dengan keras. Jika itu adalah pertarungan pedang biasa, Sue Ye pasti akan kalah, tapi sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata. Tidak peduli betapa indahnya ilmu pedang Wu Chi, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan Sue Ye jauh lebih unggul dari miliknya. Melihat ini dari Fan Jing Suan, Sue Ye segera memahami bahwa Penatua Fan sudah sangat tidak puas dengan penampilannya dan beraninya dia menundanya lebih lama lagi. Ujung pedang berputar, dan kilatan darah tiba-tiba muncul dari ujung pedang. Pedang Sungai Daraki, Sue Ye dan Sue Ning sendiri adalah saudara, dan mereka berasal dari sekolah yang sama. Tentu saja, mereka juga berlatih Blood River Swat Ki. Meskipun tidak seindah pembekuan darah, tidak diragukan lagi hal ini sangat menakutkan. Dalam satu tarikan napas, energi pedang berubah bentuk, dan sungai darah mengalir kembali dan jatuh. Melihat aliran darah mengalir kembali, Yuan Ziyi segera dengan gugup memegang payung Sihua Singluo. Begitu dia mengetahui bahwa Wu Chi dalam bahaya, dia akan menggunakan payung Sihua Singluo untuk menghabisi Sue Ye tanpa ragu-ragu. Pada awalnya, dia mencoba semua metodenya, tetapi dia tidak dapat menahan dampak dari pedang Sungai Daraki. Hanya dengan mengorbankan payung Sihua Singluo dia dapat menghancurkan Sungai Darah. Meskipun kekuatan Sue Ye tidak begitu bagus, dia tetaplah seorang master yang telah mengumpulkan nyali pedang. Jika dia berpindah tempat, dia mungkin tidak punya pilihan selain membuka payung Sihua Singluo. Terlebih lagi, Wu Chi masih bertransformasi dari dunia fana. Bahkan jika dia memiliki keberanian pedang, seberapa kuat energi pedang di tubuhnya. Wu Chi tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Ziyi. Faktanya, sejak awal, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah. Bahkan saat bertarung melawan Sue Ye, dia masih berhati-hati. Saat pedang Sungai Daraki meledak, mata Wu Chi bersinar terang, dan dia maju bukannya mundur. Sosoknya bergoyang, pedang di tangannya berputar, dan dia bergegas ke hulu, bergegas langsung ke Sungai Darah. Apakah dia gila? Sue Ye hampir tidak bisa mempercayai matanya. Sungai Darah mengalir kembali, alih-alih menghindarinya, pihak lain malah menabrak Sungai Darah. Mencari kematian. Namun, pemikiran di benaknya baru saja muncul ketika Wu Chi, yang menerobos Sungai Darah, telah mekar dengan sendewa cahaya cian. Teratai hijau tiba-tiba mekar di Sungai Darah. Energi pedang mulai terbentuk, energi pedang Qinglian. Saat dia melangkah ke Sungai Darah, Wu Chi mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan energi pedangnya. Energi pedang juga diubah menjadi bentuk, tetapi Wu Chi tahu betul bahwa ada kesenjangan kekuatan antara dirinya dan lawannya. Jika itu adalah konfrontasi langsung, energi pedang di tubuhnya mungkin tidak cukup untuk mendukungnya dalam mengalahkan lawannya. Hanya dengan melakukan yang sebaliknya, melangkah ke dalam energi pedang dari Sungai Darah, mengembangkan energi pedang, dan menembus wajah kita dapat memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, jika Anda gagal memanfaatkan kesempatan ini, gagal melepaskan energi pedang Anda saat Anda terlibat dalam Sungai Darah, atau gagal menahan kekuatan penghancur Sungai Darah sama sekali, maka tidak ada keraguan bahwa Anda akan melakukannya, berada dalam kontak. Dia mati seketika bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pedang ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga keberanian. Ketika teratai hijau mekar di Sungai Darah, ekspresi lelaki tua itu dan Fan Jingxuan berubah secara bersamaan. Mereka menatap Wu Chi dengan tidak percaya, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat Wu Chi terlibat dalam Sungai Darah, Yuan Zi hampir membuka payung Si Hua Singluo. Siapa sangka Wu Chi akan menyelesaikan pembalikan menakjubkan ini dalam sekejap mata. Dengan sedikit kebanggaan di matanya, Wu Chi mengambil langkah maju dan mengendalikan pedang King Lian Ki untuk terus menebas ke arah Sue Ye. Dari kejauhan tampak seperti trate hijau yang naik turun di Sungai Darah. Betapapun derasnya aliran Sungai Darah, ia tetap ingin menenggelamkan trate hijau yang sepi itu. Dengan arancar, kendali dan penilaian kekuasaan Wu Chi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dari segi kekuatan saja, King Lian Suot Ki jauh dari sebanding dengan Blue River Suot Ki lawan. Namun, semua kekuatannya dapat digunakan pada pedangnya, sedangkan Sue Ye Kong memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak dapat fokus padanya dan hanya bisa menonton. Menyaksikan banyak daya terbuang percuma. Dengan cara ini, keputusan akan dibuat. Ada sedikit kegilaan di matanya, dan mata merah Sue Ye terbakar dengan esensi dan darah, meningkatkan kekuatan Sungai Darah lagi, dan energi pedang terus menghancurkan Wu Chi sambil berputar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan pedang Sungai Darah Ki meningkat sebesar 30%. Namun, dari awal sampai akhir, Wu Chi bahkan tidak berkedip. Saat dia melangkah ke Sungai Darah, Wu Chi mengerti bahwa dia telah melebih-lebihkan lawannya. Meskipun Sungai Darah yang diciptakan oleh Sue Ye begitu kuat dan tak terhentikan, nyatanya, energi pedang itu bercampur dan tidak murni, dengan kekurangan di mana-mana. Seperti yang dikatakan Yuan Ziyi sebelumnya, untuk memadatkan Ki Pedang Sungai Darah, Sue Ning dan Sue Ye tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangan mereka, dan berapa banyak nyawa tak berdosa yang terbasmi sebelum mereka memadatkan Ki Pedang Sungai Darah. Metode kondensasi energi pedang yang begitu cepat dan mudah secara alami akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Pembekuan darah sudah cukup, bakatnya dalam ilmu pedang sangat menakjubkan dan dia telah mengatasi sebagian besar bahaya yang tersembunyi. Tapi Sue Ye masih jauh dari itu. Energi pedang ini terlihat cerah di permukaan, namun nyatanya penuh kekurangan sehingga sulit untuk digunakan. Melihat kembali ke Wu Chi, pedang Ki Kinglian pernah ditempa di kolam pedang Kunlun. Pedang Ki di tubuhnya hampir ditempa secara ekstrim. Baru kemudian terjadi perubahan kualitatif, dan hati pedang menyatu menjadi niat pedang, diringkas menjadi keberanian pedang. Meski sebatas alam metamorfosis, energi pedang di dalam tubuhnya tidak terlalu banyak, namun dari segi kualitas, niscaya sudah mencapai tingkat ekstrim di bawah alam Tao. Dengan cara ini, bahkan jika kekuatan sungai darah digandakan, itu tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Semua ini ceritanya panjang, namun kenyataannya hanya terjadi dalam hitungan detik. Energi pedang Ki Kinglian naik dan turun di sungai darah, tetapi masih membuat lubang di sungai darah dan menghilangkan malam darah. Berhenti, melihat Wu Chi merobek sungai darah dan langsung menuju ke arah Sue Yee, Fan Jing Suan menjadi cemas. Pada titik ini, dia tahu betul bahwa Sue Yee tidak dapat menghentikan pedangnya apapun yang terjadi. Dia datang ke sini untuk membalaskan dendam Sue Ning. Sekarang pembunuhnya telah ditemukan, dia tidak hanya tidak dapat menghabisinya, tetapi Sue Yee juga jatuh ke dalam situasi putus asa. Meskipun Sue Yee tidak memenuhi harapan, dia tetaplah murid sejati dari sekte darah. Jika dia mati di sini lagi dan berita menyebar, bukankah itu akan menjadi lelucon? Saat dia membuka mulutnya, Fan Jing Suan sudah terbang ke udara. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, tiba-tiba telapak tangannya terbentuk menjadi tangan besar yang berdarah dan meraih Wu Chi dengan ganas. Telapak tangan itu saat ini tampak seperti tangan yang menutupi langit, dan dapat mengubah hidup dan mati hanya dengan satu tangan. Ini telah melepaskan diri dari kategori kondensasi, tetapi merupakan kekuatan sebenarnya dari platform Tao. Pada saat yang sama ketika Fan Jing Suan mengambil tindakan, ada tekanan luar biasa yang mengalir ke arah Wu Chi, sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dengan tatapan tegas di matanya, Wu Chi menggigit ujung lidahnya, dan saat kesakitan, dia menghilangkan tekanan yang menakutkan, dan energi pedang meledak lagi, menebas keras ke arah Sue Yee. Dia membenci kekejaman pedang sungai Darah Ki, dan dia sudah memiliki niat menghabisi terhadap Sue Yee. Terlebih lagi, pihak lain menyerang dengan kekuatan seperti itu, dan dengan sekte Darah di belakangnya, Wu Chi tidak yakin apakah yang lama manusia bisa menghentikannya. Pihak lain awalnya datang untuk Yuan Ziyi, tapi sekarang jika dia menghabisi Sue Yee secara paksa, dia pasti akan menarik lebih banyak kebencian, mengambil alih masalah itu sendiri, dan mengurangi tekanan pada Yuan Ziyi. Dengan pemikiran ini, bagaimana Wu Chi bisa berbelas kasihan? Melawan tekanan yang menakutkan, dia dengan paksa menusukkan pedang di tangannya ke tubuh Sue Yee. Boom! Energi pedang Qinglian tiba-tiba meletus, menghancurkan organ dalam Sue Yee dalam sekejap dan mengakhiri hidupnya. Kamu sedang mencari kematian, melihat Sue Yee terbunuh, Fan Jing Suan hampir marah. Dia meremukkan Wu Chi dengan tangannya yang besar dan meremukkannya ke telapak tangannya. Kekuatan platform Tao berada di luar kemampuan Wu Chi. Belum lagi dia secara paksa menghabisi Sue Yee, dia berada di akhir kekuatannya saat ini. Bahkan pada kondisi puncaknya, bagaimana dia bisa menahan pukulan kemarahan dari seorang Tao yang kuat. Wow! Dengan satu langkah, Yuan Ziyi tiba-tiba membuka payung Xingluo bunga ungu. Dalam sekejap mata, sekuntum bunga ungu yang indah menerangi dunia dan bergegas menuju Wu Chi. Hanya saja kecepatan lawannya terlalu cepat. Saat Yuan Ziyi menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika dia membuka payung Ziua Xingluo, dengan kekuatannya, sudah terlambat untuk menyelamatkan Wu Chi. Dalam kecemasan, Yuan Ziyi berteriak dengan marah, kakek pemabuk, jika kamu tidak menyelamatkan orang, Ziyi akan membencimu sampai mati. Saat berbicara, Yuan Ziyi hendak membakar darah dan esensi lagi untuk memaksa payung Ziua Xingluo berakselerasi. Namun, saat Yuan Ziyi ingin membakar esensi dan darahnya untuk mengaktifkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan payung Ziua Xingluo. Dengan keterkejutan yang tiba-tiba di hatinya, Yuan Ziyi tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berteriak dengan mendesak, kakek, tolong selamatkan dia. Ada desahan di udara, dan kemudian bunga ungu memenuhi langit, dan dalam sekejap, tampak seperti jika dunia telah berubah. Bintang-bintang di langit menutup langit, dan bunga-bunga ungu memenuhi langit dan bumi. Tangan besar Fan Jingzuan yang berdarah meraih wuqi seperti sup mendidih dan salju di bawah bunga ungu, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Perasaan panik yang tak terlukiskan muncul di hati Fan Jingzuan, dan bulu-bulu di sekujur tubuh Fan Jingzuan berdiri, dan seluruh tubuhnya membeku di udara. Ketika Yuan Ziyi mengambil tindakan, dia telah mengenali payung Ziua Xingluo, dan panggilan berikutnya kakek benar-benar menghancurkan jejak keberuntungan terakhir di hatinya. Dalam kilatan petir, dia akhirnya mengerti bagaimana Sueneng mati. Dengan payung Ziua Xingluo di tangannya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Sueneng? Junior Blutsek Fan Jingzuan, berikan penghormatanmu kepada Lord Ziua. Dengan rasa pahit di mulutnya, Fan Jingzuan tidak lagi peduli dengan hidup dan mati wuqi dan membungkuk. Berdiri di depan tubuh Suieye dengan pedang di tangannya, mata wuqi telah dikaburkan oleh bunga ungu di langit saat ini. Kejutan dari jiwanya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dibandingkan dengan sikap Raja Ibel 15 Ziua saat ini, Guru Changcun saat itu masih seperti anak kecil. Inilah kekuatan sebenarnya. Dalam kehampaan, seorang lelaki tua berbaju ungu perlahan muncul. Dengan sedikit gerakan tangannya, bunga ungu di langit perlahan menghilang. Payung besar yang menutupi langit tiba-tiba menyusut, berputar di udara, dan jatuh dengan ringan kemilik lelaki tua itu tangan. Di telapak tangan Anda. Aku dengar kamu ingin cucuku membayar nyawa murid sekte darahmu. Setelah mendengus dingin, Raja Ibel 15 Ziua bertanya dengan tenang. Junior tidak berani. Kata-kata Raja Ibel 15 Ziua terlalu serius. Fan Jingzuan langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Dia buru-buru menjelaskan, Suening menyinggung Nona Ziyi, dan dia pantas mati. Junior ini bersedia menawarkan Sueling Long sebagai kompensasinya. Nona Ziyi. Saat Raja Ibel 15 Ziua muncul, benar dan salah tidak lagi menjadi masalah. Belum lagi kematian seorang murid sejati, bahkan Elder Fan, kematiannya sia-sia. Inilah raksasa jahat yang benar-benar melampaui segala aturan. Keluar, Leng Ran melontarkan kata ini, dan Raja Ibel 15 Ziua bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Dengan berlumuran keringat dingin, Fan Jingzuan dengan hormat mengeluarkan sekuntum bunga berdarah dan meletakkannya di dekat kakinya. Fan Jingzuan melarikan diri seperti terbang. Dia tidak berani melihat ke belakang sampai dia benar-benar meninggalkan lembah. Saat Fan Jingzuan melarikan diri, mata Yuan Ziyi berputar dan dia melangkah mundur dengan hati-hati. Lari, kemana kamu ingin lari? Raja Ibel 15 Ziua mendengus dingin saat matanya tertuju pada gadis kecil itu. Tidak, aku terlambat untuk bergembira melihat kakek, bagaimana aku bisa melarikan diri? Yuan Ziyi menggelengkan kepala kecilnya seperti mainan, aku-aku ingin mengambilkan kakek minuman. Kakek, seorang pecandu alkohol, memiliki banyak hal baik. Saya akan mengambil anggurnya sekarang. Setelah ide kecilnya terungkap, Yuan Ziyi hanya menipu dan melarikan diri. Raja Ibel 15 Ziua telah berbicara sepanjang hidupnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap cucunya ini, dan dia tidak bisa menakutinya. Sekarang ketika dia melihat gadis kecil itu mengarang alasan dan melarikan diri, dia hanya bisa meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Haha, Zihua, jangan khawatir, gadis kecil itu tidak bisa melarikan diri. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum setelah melirik ke arah Wu Chi tidak jauh dari situ. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menatap ke arah Wu Chi sambil berpikir. Tuan Zihua berkata dengan tenang, anak kecil, kemarilah. Setelah terkejut, Wu Chi berlari dengan cepat. Yuan Ziyi berani menipu dan melarikan diri, tapi dia tidak punya nyali. Nak Wu Chi, temui Raja Ibel 15 Ziua. Kamu hanya ingin menghabisi gadis kecil itu meskipun ada halangan dari tetua itu. Kamu ingin mengurangi tekanan pada gadis kecil itu. Benar, matanya tertuju pada Wu Chi, dan Raja Ibel 15 Ziua bertanya perlahan. Adapun nama Fan Jing Suan, dia tidak mengingatnya sama sekali. Faktanya, Raja Ibel 15 Ziua telah tiba ketika Fan Jing Suan dan yang lainnya tiba, dan dia dapat dengan jelas melihat keseluruhan prosesnya. Jika tidak, dia tidak akan menyelamatkan Wu Chi di saat-saat terakhir. Ziyi menghabisi orang untuk mendapatkan keberanian pedang guna membantuku menyembuhkan lukaku. Jika sesuatu terjadi, tentu saja itu akan menjadi tanggung jawabku. Wu Chi tidak membela diri dan menjelaskan secara langsung. Ini sedikit tanggung jawab. Ikutlah denganku. Wajahnya sedikit melembut, dan Lord Ziua berjalan langsung ke meja di depan pondok jerami. Orang tua itu dan Tuan Ziua duduk di meja pada saat yang sama, kamu baru saja mengatakan bahwa gadis kecil itu menghabisi orang dan mengeluarkan kantong empedu untuk membantumu menyembuhkan lukamu. Luka apa yang kamu derita? Agar Wu Chi bisa menjawab, lelaki tua itu menggantikannya. Dia berkata, orang kecil ini sangat berani sehingga dia benar-benar memotong tanda ilmu pedang sendirian. Fondasi ilmu pedang telah melemah. Saya telah menyimpulkan bahwa jalannya adalah tidak ada harapan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lelaki kecil ini benar-benar bisa memadatkan keberanian pedang legendaris di alam metamorfosis. Tian Cheng tiba-tiba keluar dari jalan buntu ini. Jian dan Tian Cheng, Raja Ibel 15 Ziua sedikit terkejut, tapi dia melihat ke arah Wu Chi dua kali. Si kecil pernah menerima warisan pedang ilahi menangis bayangan. Sekarang, meskipun dia telah dicap, dia telah bertahan dan menjadi pemuda yang baik. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, yang lebih langka lagi adalah itu dia memiliki hati yang baik, tapi dia tidak berada di jalan yang benar. Semangatnya yang bertele-tele sangat cocok dengan emosiku. Setelah menatap Wu Chi dalam-dalam, Raja Ibel 15 Ziua mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Di permukaan, kata-kata lelaki tua itu memuji Wu Chi, namun kenyataannya, kata-kata itu mengingatkan Raja Ibel 15 Ziua bahwa dia sangat mencintai lelaki kecil ini dan memintanya untuk tidak membuat Wu Chi marah. Anak kecil, pergi dan ambil Sue Linglong itu. Orang tua itu tidak menyukainya, tapi itu adalah harta langka untuk Mu dan Xiao Ziyi. Sambil tersenyum, lelaki tua itu menunjuk ke tempat di mana Fan Jingxuan baru saja pergi dan memesan. Tak perlu dikatakan lagi, Wu Chi juga memahami bahwa sesuatu yang dapat digunakan oleh Fan Jingxuan, seorang guru Tao, sebagai kompensasi di saat-saat terakhir pastilah tidak biasa. Namun, dalam situasi sekarang, Wu Chi tidak berani bergerak tanpa izin. Setelah mendorong Wu Chi menjauh, Raja Ibel 15 Ziua perlahan berkata, Pemabuk tua, apakah kamu menyukai anak laki-laki ini? Bukannya aku menyukainya, tapi gadis kecilmu itu menyukainya. Orang tua itu tersenyum. Lalu dia berkata, kamu telah melihat gadis ini tumbuh dewasa. Kapan kamu melihatnya? Siapa yang begitu dia minati? Untuk membantu lelaki kecil ini mendapatkan pedang, dia bahkan mencuri Ziua Singluo milikmu payung. Mungkinkah kamu tidak mengerti? Dia sedikit mengernyit dan berkata, Dengan ringan, bagaimana mungkin seorang lelaki kecil layak berada di Ziye meskipun dia memiliki bakat? Menurut apa yang kamu katakan, menurutku gadis kecil ini tidak perlu menikah dalam hidup ini. Kalau tidak, pemuda mana yang bisa jatuh cinta padamu? Setelah sedikit terkejut, Raja Ibel 15 Ziua juga segera bereaksi, dan kekuatannya bisa. Orang yang menarik perhatiannya setidaknya harus menjadi orang yang kuat di alam Tao. Tetapi orang-orang itu jauh lebih tua dari Yuan Ziyi. Meskipun usia seorang praktisi tidak terlalu penting, dia secara alami tidak senang menikahkan cucunya dengan seseorang yang berusia ratusan tahun. Yang paling penting adalah gadis kecil itu akhirnya jatuh cinta pada seseorang. Jika kamu masih menghentikannya, menurutmu apakah gadis kecil itu akan kembali ke istana si huamu di masa depan? Memberikannya kepada Raja Ibel 15 Ziua. Setelah menuangkan mangkuk dan mendorongnya, lelaki tua itu bertanya dengan santai. Raja Ibel 15 Ziua akhirnya terdiam. Dia mungkin tidak peduli dengan wuchi, atau bahkan pendapat temannya si pemabuk tua, tapi dia harus dengan serius mempertimbangkan konsekuensi dari gadis kecil yang benar-benar mengganggunya. Anak cucu akan mendapat keberkahannya masing-masing. Menurutku sebaiknya kamu tidak terlalu ikut campur dan biarkan saja alam mengambil jalannya sendiri. Setelah meminum semangkuk wine sendirian sambil tersenyum, lelaki tua itu kembali membujuk. Tidak lama kemudian, wuchi berbalik dan meletakkan sui linglong di atas meja. Ini adalah hal yang baik. Ia mekar setiap 50 tahun dan menghasilkan buah setiap 50 tahun. Dalam 100 tahun penuh, hanya 9 blut linglong yang lahir. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 blut linglong di sekte darah. Pohon, melihat darah indah di atas meja, lelaki tua itu tidak bisa tidak mengaguminya. Kakek pemabuk, untuk apa benda ini? Meskipun wuchi yang membawanya kembali, nyatanya, dia menghabiskan waktu lama untuk menelitinya di jalan dan tidak dapat menemukan alasannya langsung menjadi bingung. Rasa penasarannya timbul dan dia mau tidak mau bertanya. Ini adalah sesuatu untuk memadatkan jiwamu. Ini akan sangat membantumu di masa depan ketika kamu melangkah ke alam tau. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu sudah terbiasa dengan ketidaktahuan wuchi. Si bodoh kecil ini bahkan tidak tahu apa artinya menjadi pendekar pedang yang sempurna. Bagaimana Anda bisa berharap dia tahu apakah sui linglong itu sempurna? Jadi, bukankah itu sangat berharga? Wuchi diam-diam tercengang. Dia sangat jelas tentang sulitnya melangkah ke platform tau. Tak seorang pun dari sekte pedang besi yang mampu masuk ke ranah tau selama ratusan tahun-tahun. Itu menjelaskan semuanya. Singkirkan, saat kamu berlatih sampai pada titik di mana kamu bisa merasakan jiwa, kamu secara alami akan mengerti bagaimana cara memperbaikinya. Mengangguk sambil tersenyum, kata lelaki tua itu. Ini untuk Ziyi, kenapa aku harus menyimpannya? Wuchi menolak dengan tidak setuju. Setelah melihat Wuchi dengan hati-hati untuk beberapa saat, Raja Ibel XV Zihua merasa sedikit terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Wuchi tulus dan tidak ada jejak kemunafikan atau kesyirikan. Apakah kamu tidak bersemangat untuk memiliki hal yang begitu berharga di depanmu? Wuchi tersenyum santai, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sue Linglong sangat baik, aku membutuhkannya, tentu saja Ziyi juga membutuhkannya. Seorang pria dewasa, masih pergi bersamanya. Tidak bisa mengambilnya. Menganggup diam-diam, Raja Ibel XV Zihua merasa sedikit menyukai Wuchi. Menghadapi godaan seperti itu, dia masih bisa memikirkan Yuan Ziyi terlebih dahulu daripada menerima semuanya begitu saja, karakter seperti itu patut diacungi jempol. Sayangnya, Raja Ibel XV Zihua tidak tahu bahwa ketika dia diam-diam memuji Wuchi, Wuchi sudah memarahinya sebagai orang bodoh. Bukankah lelaki tua ini pintar? Blut Linglong jelas merupakan anggota dari sekte darah dan ditakuti olehmu, jadi dia menemani gadis Ibel XV kecil itu. Aku tidak bodoh, bagaimana aku bisa mengambil keuntungan sekecil itu? Kamu sebenarnya bertanya padaku kenapa aku tidak melakukannya. Apakah kamu idiot? Um apa yang kamu bicarakan? Sambil memegang anggur salju di tangannya, Yuan Ziyi datang perlahan, Hei, kakek, ini dari Gunung Kunlun. Aku secara khusus meninggalkan beberapa anggur Jiu Sui untukmu. Merasa sedikit lucu di dalam hatinya, Raja Ibel XV Zihua mengulurkan tangannya dan mengangguk pada gadis kecil itu dan mengutuk, Gadis orang pembawa sial, jangan pernah berpikir untuk kabur, seperti ini. Dia bahkan berani mencuri payung Zihua Singluo milikku. Ning, apakah kamu ingin aku dibunuh? Yuan Ziyi mengerang. Dia tidak peduli sama sekali. Jika bukan karena payung Zihua Singluo, dia tidak akan pernah memicu pembekuan darah. Bagaimanapun, itu hanya kekacauan mengatakannya. Jadi, sebaiknya aku memberimu payung Zihua Singluo saja. Tuan Zihua bertanya dengan marah. Ya? Ya, lagi pula kamu tidak membutuhkannya. Itu selalu dipajang di istana Zihua. Sayang sekali, mata gadis Ibel XV kecil itu bersinar terang, dan dia menganggukkan kepalanya seperti ayam. Raja Ibel XV Zihua tiba-tiba tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Gadis orang pembawa sial ini jelas-jelas mencoba menipu dan berpura-pura menyedihkan. Payung Zihua Singluo adalah salah satu hartanya yang paling berharga. Payung ini ditempatkan di istana Zihua pada hari kerja dan digunakan untuk menyegel istana Zihua. Mudah bagimu untuk menginginkannya. Ketika kamu bisa mengendalikannya, tidak masalah jika aku memberikannya kepadamu. Alasannya tidak jelas, jadi Lord Zihua memelototinya dengan marah dan berkata. Melengkungkan bibirnya, Yuan Zihie menggumamkan beberapa patah kata tentang kakek pelit itu dan berhenti menyebutkannya. Hei, ini darah. Linglong kan, ku dengar itu bisa memadatkan jiwa. Wu Chi, kenapa kamu tidak segera menyimpannya, kalau tidak kakekmu yang pelit akan mengambilnya nanti? Linglong, Yuan Zihie segera berkata. Raja Ibel XV Zihua sangat marah hingga dia meniup janggutnya. Kamu bodoh sekali, lebih baik kamu menggunakannya. Seorang jenius sepertiku tidak membutuhkan hal semacam ini. Siapa yang kamu sebut bodoh? Yuan Zihie segera mengalihkan kebenciannya dan mengancam Wu Chi dengan tatapan tajam. Sudah berapa lama kamu berada di alam kondensasi, dan kamu bahkan belum memadatkan kantong empedu pedang. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak bodoh. Wu Chi tampak menghina, tetapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya, berpikir bahwa dia telah menyodok kelemahan Yuan Zihie. Dia tidak bisa menahan diri jika dia bisa memblokirnya. Namun tak lama kemudian kenyataan itu benar-benar menghapus rasa bangga di hati Wu Chi. Secara logika, Yuan Zihie belum memadatkan keberanian pedangnya, jadi dia tidak bisa membantahnya. Namun, kapan penyihir kecil itu pernah bersikap masuk akal? Idiot! Aku memasuki dunia kondensasi cair tiga tahun lalu, dan kamu masih bermetamorfosis. Beraninya kamu membandingkan dengan gadis ini? Wu Chi tercengang sejenak. Selama Anda berlatih selangkah demi selangkah, Anda selalu dapat memadatkan energi sebenarnya menjadi cairan dan memasuki alam kondensasi cair. Tetapi jika Anda berlatih dengan kepala tumpul, apakah Anda dapat memadatkan kantong empedu pedang? Melihat Wu Chi juga tidak bisa berkata-kata oleh Yuan Zihie, Raja Ibel 15 Zihua sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan tawa. Oke? Anak kecil, simpanlah. Darah Linglong adalah hal yang baik untukmu, tapi Tuan Zihua belum menganggapnya serius. Mendorong Sue Linglong ke depan Wu Chi, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, Wu Chi memikirkannya dan menyadari bahwa penglihatannya masih terlalu kecil. Identitas seperti apa Raja Ibel 15 Zihua itu? Dia sangat tidak menyukai hal-hal seperti Blut Linglong. Sebagai satu-satunya cucunya, jika Yuan Zihie benar-benar membutuhkannya, dia tentu tidak akan kekurangannya. Setelah memikirkan hal ini, Wu Chi menerimanya dengan pikiran tenang. Anak kecil, namamu Wu Chi, kan? Setelah melambaikan tangannya, Tuan Zihua bertanya. Ya, jawab Wu Chi dengan hormat. Apakah kamu bersedia menjadi muridku di Istana Zihua? Bahkan Dr. Pemabuk tidak mengharapkan pertanyaan ini sama sekali dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Apa identitas Raja Ibel 15 Zihua? Di antara jalan-jalan jahat, meskipun saya tidak berani menyebut orang pertama, setidaknya dia adalah salah satu dari sedikit jalan jahat teratas yang benar-benar dapat menentukan naik turunnya jalan jahat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bersujud, tetapi mereka tidak dapat menemukan Istana Zihua, apalagi memasuki Istana Zihua. Mampu menjadi seseorang dari Istana Zihua sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila karena iri, belum lagi Raja Ibel 15 Zihua mengusulkannya saat ini, jelas berniat menerima Wu Chi sebagai muridnya. Selama kamu bersujud pada hal ini dan memanggilku Tuan, kamu akan menjadi murid langsung Raja Ibel 15 Zihua, dan kamu bisa berjalan menyamping di seluruh jalan jahat mulai sekarang. Ada sedikit kegembiraan di mata Yuan Ziyi, tapi dia hampir tidak secara langsung setuju atas nama Wu Chi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah setelah Wu Chi sedikit terkejut, dia sebenarnya menolak. Terima kasih atas cintamu, senior. Hanya saja guru juniorku selalu berpegang pada jalan yang benar sepanjang hidupnya. Jika aku bergabung dengan sekte jahat, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menghadapi guru itu lagi. Sejujurnya, saat Raja Ibel 15 Zihua berbicara, Wu Chi juga merasa terombang ambing di hatinya, dan hampir setuju. Tetapi pada saat dia hendak membuka mulutnya, wajah agung tuannya tiba-tiba muncul di hati Wu Chi, dan dia menelan kata-kata itu dengan keras. Meskipun sekte pedang besi kecil, ini adalah sekte lurus dengan delapan prinsip. Gurunya selalu lurus dan lurus sepanjang hidupnya, berpegang pada jalan yang benar dan keadilan. Wu Chi bisa memuja Kunlun, tapi dia tidak pernah bisa meyakinkan dirinya untuk memuja sekte jahat. Dalam sekejap, Raja Ibel 15 Zihua sangat marah, dengan tatapan dingin di matanya. Tekanan mengerikan itu menekan seperti gunung. Wu Chi tiba-tiba merasakan dadanya menegang, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam hampir tak terkendali dan dia hendak berlutut. Tapi begitu dia berlutut, tidak ada jalan untuk kembali. Zeng, dalam sekejap, pedang di tangannya terhunus, dan dengan punggung tangannya, dia menusukkan pedang itu dengan keras ke pahanya. Berlumuran darah, Wu Chi setengah berlutut. Namun, ujung pedang yang menembus pahanya tidak diragukan lagi menopang kakinya, mencegahnya untuk berlutut sepenuhnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Bahkan Raja Ibel 15 Zihua tidak menyangka Wu Chi berkemauan keras, dan lebih memilih melukai dirinya sendiri dengan cara yang brutal daripada berlutut dan menyembah jalan yang jahat. Wu Chi, ekspresi Yuan Zihi berubah drastis, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menopang Wu Chi. Aku selalu mengatakan bahwa jika kamu masih berpegang pada kebenaran konyolmu dan menolak untuk bergabung dengan jalan jahat, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mengambil semangkuk anggur, Raja Ibel 15 Zihua berkata dengan tenang. Tidak, kakek, Yuan Zihi tiba-tiba terkejut dan buru-buru mencoba membujuknya. Kakek, aku akan membujuknya. Beri dia waktu. Nak, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak tahu apa itu yang disebut apakah kamu berada di jalan yang benar? Mengapa kamu menjadi begitu bertele-tele sekarang? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tahu temperamen teman lamanya. Kecuali cucunya, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Darah mengalir di bilah pedangnya, dan Wu Chi berkata dengan bangga, anak muda bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap jalan yang jahat. Tapi sekarang, kebaikan dan kejahatan tidak saling eksklusif. Jika saya bergabung dengan jalan jahat, bukankah saya akan menjadi musuh dari seluruh jalan yang benar di masa depan? Meskipun saya tidak dapat menoleransi Kunlun, saya masih memiliki teman lama dan dermawan yang berada di jalan yang benar. Jika kita bertemu di masa depan, bagaimana saya bisa menghadapinya? Antara lain, Wei Chang Tian baik padanya, dan Zhou Boyan adalah murid Kunlun. Jika Kunlun berkonflik dengan jalan jahat di masa depan, dapatkah dia mengambil tindakan terhadap mereka? Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus menjadi musuh jalan yang benar. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh jalan yang benar, jangan terlibat di dalamnya di masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Wu Chi berkata dengan suara yang dalam, Jika aku berhadapan dengan orang lain, tentu saja aku akan menerima tawaran itu dan setuju melakukannya untuk saat ini. Tapi Tuan Zihua adalah kakekmu, dan kakek pemabuk itu juga ada di sini untuk tonton. Saya meskipun Wu Chi biasanya bercanda dan tidak serius, bagaimana dia bisa berbohong dan menipu dalam masalah seperti ini. Jika saya tidak dalam posisi saya, saya akan menerima bantuan iblis, dan saya akan melakukannya lakukan dengan sepenuh hati. Istana Zihua, Demi Kejahatan. Pada saat itu, setiap kata dan tindakan akan mewakili sikap Istana Zihua, bagaimana bisa bermuka dua dan menyerang Kin Mucu. Sangat mengesankan, belum lagi Yuan Ziyi dan dokter pemabuk, bahkan Raja Ibel XV Zihua pun merasa sedikit terharu dan melirik ke arah Wu Chi lagi. Sejak pemabuk tua itu memberitahunya tentang Yuan Ziyi, dia sebenarnya mulai memeriksa kembali Wu Chi. Bagaimanapun, dia adalah anak laki-laki yang mungkin menjadi cucu iparnya di masa depan, jadi dia secara alami berbeda dari orang luar. Alasan mengapa saya ingin mengambil alih Wu Chi sebelumnya adalah karena saya ingin membantu membuka jalan baginya. Karena gadis kecil itu menyukainya, saya tidak bisa membiarkan anak ini menjadi terlalu lemah. Dengan status dan kekuatannya, selama Wu Chi mengikuti keinginannya, secara alami dia akan memiliki masa depan yang cerah. Tanpa diduga, bocah ini berani menolak. Namun kini penjelasan Wu Chi kembali menyentuh pikirannya. Menolaknya memang menjengkelkan, namun mampu bertahan pada pendapatnya dan menolak menyerah di bawah tekanannya sudah merupakan hal yang terpuji. Sebagai raksasa kejahatan, Raja Ibel XV Zihua secara alami mengetahui turbulensi seperti apa yang tersembunyi di bawah permukaan damai antara kebaikan dan kejahatan. Si kecil dapat melihat situasi di mana kebaikan dan kejahatan tidak saling eksklusif secara sekilas, dan bahkan samar-samar menebak bahwa akan ada pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Anda tidak ingin melupakan teman lama, dermawan, dan mantan guru Anda demi masa depan dan kekayaan Anda sendiri. Ini adalah hal yang sentimental dan benar. Alasan kenapa dia menolak membohongi dirinya sendiri tentu saja karena dia menghargai hubungan sebelumnya dengan gadis kecil dan pemabuk tua itu, yang bisa dibilang tulus dan tenang. Ditambah dengan ilmu pedang alaminya, bakatnya dalam ilmu pedang secara alami tidak perlu diragukan lagi. Pria kecil yang pemberani dan cerdas, dengan bakat yang baik, penuh kasih sayang, tulus dan tenang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampaknya layak mengenakan pakaian ungu. Setelah memikirkan hal ini, Raja Ibel 15 Siwa memandang anak laki-laki keras kepala ini dan menjadi lebih senang padanya. Namun, semakin menyenangkan matanya, semakin kecil kemungkinan dia membiarkannya begitu saja. Sambil mendengus dingin, Tuan Ziwa mencibir, mengapa, sekarang, kamu masih ingin menganggap dirimu orang yang benar? Wu Chi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak menjawab, jelas menyetujui pernyataan ini. Meskipun dia membenci perilaku beberapa orang di Tian Shan dan Kun Lun, Wu Chi selalu menganggap dirinya sebagai orang yang berada di jalan yang benar dan tentu saja membenci orang yang berada di jalan yang salah. Hal ini terlihat dari sikapnya terhadap orang-orang dari sekte darah. Terlihat jelas. Ke kanak-kanakan, berdiri, Raja Ibel 15 Zihua berkata dengan tenang, Zee adalah cucuku, dan pemabuk tua itu adalah dokter jahat. Karena kamu memiliki hubungan dekat dengan mereka, bagaimana kamu bisa memutuskan hubunganmu dengan kejahatan? Milikmu hidupmu diselamatkan olehku. Mau atau tidak, kamu sekarang ditandai dengan tanda istana Zihua. Apakah kamu pikir kamu bisa membersihkannya dengan bibir merah dan gigi putihmu? Kali ini, Wu Chi benar-benar tercengang. Dia telah melompat-lompat secara emosional untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil sama sekali. Blut Linglong adalah hadiah permintaan maaf dari orang-orang dari sekte darah. Kamu menerimanya, kan? Melihat Wu Chi dengan dingin, Raja Ibel 15 Zihua melanjutkan, tidakkah kamu berpikir bahwa dengan dua gerakanmu itu, kamu bisa akankah sekte darah menyerah? Setelah membuka mulutnya, Wu Chi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam selokan. Dia baru saja menyebut lelaki tua ini idiot, tetapi sekarang sepertinya dia tidak jelas tentang hal itu. Terlihat jelas bahwa ia telah menjadi dewasa seiring bertambahnya usia. Bolehkah aku tidak menginginkannya? Wu Chi bertanya dengan lemah, hampir menangis. Bagaimana menurutmu? Raja Ibel 15 Zihua bertanya sambil memandang Wu Chi dengan sedikit geli. Oke, brengsek. Orang-orang dari sekte darah semuanya telah melarikan diri. Tidak peduli apakah mereka mengambilnya kembali atau tidak, orang lain akan mengira mereka telah mengambilnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka melompat ke sungai atau laut, mereka tidak akan pernah bisa membersihkan diri. Jika Anda mengatakan bahwa orang yang diselamatkan secara pribadi oleh Raja Ibel 15 Zihua tidak ada hubungannya dengan Istana Zihua, siapa yang akan mempercayainya? Apa yang aku katakan harus dipenuhi? Mau atau tidak? Mulai sekarang, kamu tidak bisa menghapus identitasmu sebagai murid Istana Zihua. Tidak masalah jika kamu sendiri tidak mengenalinya, hanya jika kamu bisa membuat semua orang di dunia menyangkalnya. Kamu pandai dalam hal itu. Matanya menjadi gelap, dan Wuchi tiba-tiba mengerti bahwa sikap tidak masuk akal gadis Ibel 15 kecil itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari selama ini. Dia benar-benar terpelajar. Sambil mencibir, Raja Ibel 15 Zihua masih menolak untuk menyerah. Bukankah kamu masih mengaku sebagai orang yang berada di jalan yang benar? Bagus sekali, aku akan memberimu kesempatan ini. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Raja Ibel 15 Zihua melanjutkan, rumah abadi Donghua akan segera dibuka, dan ketika murid jenius dari jalan baik dan jahat datang, semua orang akan masuk untuk memperjuangkan kesempatan. Saya akan membawa Anda ke sana secara pribadi. Saya ingin melihat apakah mereka akan menganggap Anda sebagai murid yang saleh atau Ibel 15 jahat. Saya menang jangan pergi. Wuchi mengertakkan gigi dan menolak. Sekarang masih belum jelas. Jika Anda dipimpin oleh Raja Ibel 15 Zihua ke rumah peri lagi, beritanya akan segera menyebar ke seluruh dunia. Bahkan jika Anda memiliki seratus mulut, Anda bahkan tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Terserah kamu. Nak, bukankah kamu berbicara tentang bagaimana kamu akan mati tanpa penyesalan? Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, itu mudah, Basmi diri saja untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jika kamu mati, tentu saja kamu akan mati. Tidak bersalah. Sepertinya kamu masih merasa tidak nyaman. Tidak senang, dia menjentikan lengan bajunya, dan pedang lain terbang di depan Wuchi. Dia menjelaskan bahwa dia ingin melihatnya Basmi diri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Raja Ibel 15 Zihua memaksanya untuk menjadi murid dan bergabung dengan jalan jahat. Dia bisa bertarung sampai mati, yang merupakan keberanian dan kepahlawanan. Tetapi jika mereka tidak memaksa Anda, mereka akan menyelamatkan Anda karena kebaikan, dan bahkan lebih baik lagi, mereka secara pribadi akan mengirim Anda ke rumah peri untuk bersaing memperebutkan peluang. Hanya untuk menghentikan rumor orang lain dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, Basmi diri. Itu gila. Tidak peduli seberapa besar keluhan Anda, Anda bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun kemarahan. Adakah yang lebih tidak masuk akal dari ini di dunia ini? Of, melihat Wuchi dibius oleh Raja Ibel 15 Zihua dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun, Yuan Ziyi tidak bisa menahan tawa. Baru saja, dia khawatir kakeknya akan benar-benar menghabisi Wuchi dengan marah, tetapi sekarang, jelas bahwa Wuchi tidak lagi dalam bahaya. Dia secara alami senang melihatnya dikalahkan. Melemparkan pedangnya ke tanah, Raja Ibel 15 Zihua tiba-tiba kehilangan niat untuk berbicara dengan Wuchi. Dia menarik pemabuk tua itu, dan keduanya menghilang dalam sekejap mata. Setelah jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, Wuchi menyeringai kesakitan dan dengan hati-hati mencabut pedang dari pahanya. Skrip ini salah. Jelas sekali bahwa dia harus jujur, menunjukkan kualitas aslinya sebagai pahlawan, mengejutkan mereka dengan aura mengabaikan kematian, dan menyebarkan reputasinya ke seluruh dunia. Kenapa dia bisa menjadi badut yang melompat-lompat tanpa memberikan efek sedikitpun? Sambil tersenyum dan menyaret dagunya, dia melihat Wuchi mengobati lukanya. Yuan Ziyi tidak hanya tidak berniat membantu, tapi dia juga cenderung bertepuk tangan. Penyihir kecil, apakah kamu memiliki hati nurani? Wuchi menatap Yuan Ziyi dengan sedih dan marah, dan Wuchi gemetar karena marah. Hei, bagaimana kamu bisa terluka? Oh, cepat beritahu aku, siapa yang menikamu. Aku akan membuat ratusan delapan puluh lubang di tubuhnya untuk membalaskan dendamu. Gadis Ibel 15 kecil itu menahan senyuman. Koma-koma, koma-koma titik-titik, aku hanya mengira kamu benar-benar akan menghabisi lelaki kecil itu. Duduk di lembah, kata dokter ajaib alkoholik sambil tersenyum. Meskipun dia sedikit tidak tahu berterima kasih, bagaimanapun juga, dialah yang dipilih oleh gadis kecil itu, dan dia cukup luar biasa. Dia tersenyum dengan santai, hanya ada dua orang di sini, dan Raja Ibel 15 si Hua tidak ragu untuk memujinya. Kalau begitu, kenapa kamu harus memaksanya melakukan kejahatan? Si pemabuk bertanya dengan bingung. Meski hasil ini lumayan, niscaya ini akan menjadi pukulan telak bagi Wu Chi. Yang terpenting adalah begitu Anda memasuki Dong Hua Immortal Mansion, Anda benar-benar tidak bisa membersihkan diri sendiri. Bagaimana aku bisa peduli jika seorang pria kecil berada di jalan yang jahat? Tapi karena Ziyi menyukainya, dia pasti anggota dari jalan jahatku. Raja Ibel 15 si Hua menjelaskan dengan tenang, sekarang, dia masih ingin mempertahankan kejahatan dengan sikap seseorang yang berada di jalan benar yang bahkan menolak untuk memasuki jalan jahat, bagaimana mungkin dia bisa menikahi Ziyi di masa depan. Pada titik ini, dokter pemabuk segera memahami makna mendalam dari Lord Zihua. Yuan Ziyi adalah cucunya, dan status ini ditakdirkan untuk dilarang di jalan yang benar. Jika Wu Chi masih orang yang saleh, bagaimana dia bisa bersama gadis kecil ini di masa depan? Yang dipedulikan Raja Ibel 15 si Hua bukanlah identitas Wu Chi, tapi masa depan cucunya. Antara yang baik dan yang jahat, selalu ada pilihan yang harus diambil. Dan sekarang, dia ingin Wu Chi menyadari kenyataan ini dan mengambil keputusan secepat mungkin. Mengenai hal itu, jika Anda ingin tetap netral di antara keduanya, Anda harus menggunakan metode mengejutkan yang sama seperti mantan Kaisar Dong Hua. Kali ini, memaksa Wu Chi memasuki Dong Hua Immortal Mansion adalah untuk membuatnya memahami kebenaran ini. Namun, rumah abadi Dong Hua penuh dengan krisis. Dengan identitas yang memalukan, dia pasti akan memusuhi murid baik dan jahat. Bukankah itu hanya jalan keluar dari kematian? Dr. Pemabuk berkata dengan sedikit khawatir. Jalan kultivasi penuh dengan bahaya. Melihat dunia, Tuhan mana yang tidak datang dari tumpukan mayat dan lautan darah. Sambil menggelengkan kepalanya tidak setuju, Raja Ibel 15 si Hua berkata dengan tenang, Jika dia genap dalam bahaya seperti itu, jika Anda tidak tahan, bagaimana Anda bisa berharap dia bisa melindungi Ziyi di masa depan? Sampah semacam ini akan tetap bersih bahkan jika dia mati. Dr. Pemabuk itu tiba-tiba mengerti bahwa ini tidak jelas. Namun, saya merasa lega ketika memikirkannya. Tidak peduli betapa hebatnya penampilan Wu Chi, di mata Tuhan Zihua, dia hanyalah orang luar. Tidak masalah apakah dia memiliki bakat atau potensi. Hanya ketika dia benar-benar mencapai ketinggian tertentu, dia dapat dianggap layak untuk gadis kecil itu. Mengenai apakah Wu Chi sudah mati atau hidup sebelum itu, mengapa dia harus peduli? Dia telah memberi Wu Chi kesempatan, apakah dia bisa memanfaatkannya dan menonjol adalah urusan Wu Chi sendiri. Faktanya, bisa mencapai langkah ini mungkin karena gadis kecil itu sangat tertarik pada Wu Chi. Jika tidak, mengapa dia repot-repot mengaturnya untuk Raja Ibel 15 si Hua yang perkasa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dong Hua Immortal Mansion untuk dibuka? Setelah memikirkan hal ini, dokter pemabuk secara alami berhenti mencoba membujuknya dan bertanya langsung. Seharusnya tidak memakan waktu lebih dari setengah bulan. Dalam sepuluh hari, aku akan mengirim anak ini secara pribadi. Raja Ibel 15 si Hua mengambil sebotol anggur dan menyesapnya sebelum dia menjawab dengan santai. Angin meniup pasir kuning, laut kematian, yang terletak di ujung utara northern territory, adalah salah satu tempat paling menakutkan di dunia. Dikatakan bahwa bahkan seorang guru Tau yang kuat pun tidak dapat melintasi lautan pasir kematian. Melihat sekeliling, yang ada hanyalah pasir kuning tak berbatas. Begitu terjatuh ke dalamnya, Anda tidak bisa menentukan arahnya sama sekali, apalagi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah di lautan pasir maut sering terjadi angin kencang. Saat angin kencang menerpa, pasir kuning menutupi langit dan matahari mayat akan tercekik oleh angin kencang. Tapi rumah abadi Donghua tersembunyi di lautan pasir kematian. Untungnya, itu hanya di tepi laut pasir kematian. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Di bawah terik matahari, pasir kuningnya sangat panas. Jika orang biasa tinggal di sana lebih lama, mereka mungkin akan mati karena dehidrasi. Menginjak pasir kuning yang panas, Lufeng melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, Tuan, tidak ada apa-apa di sini. Kelihatannya sama di mana-mana. Di mana saya dapat menemukan rumah abadi Donghua. Rumah abadi Donghua belum ditemukan. Apalagi kami, bahkan jika Guru Tao dan Guru Ibel 15 datang ke dunia, tidak mungkin kita bisa menemukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Guru Changcun berkata dengan tenang. Jadi, apakah Kaisar Donghua lebih kuat dari Guru Tao dan Raja Iblis? Lufeng bertanya dengan heran. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, dia menatap pasir kuning di langit. Guru Changcun perlahan menjelaskan, 3.000 tahun yang lalu, perang antara kebaikan dan kejahatan terus berlanjut. Banyak orang meninggal setiap hari, dan seluruh dunia dipenuhi dengan darah. Melihat situasinya di luar kendali, Kaisar Donghua dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan banyak Guru baik dan jahat. Enam Guru Tao dan tujuh Guru Ibel 15 yang bertarung masih menolak untuk menyerah, memaksa Kaisar Donghua untuk membuat pilihan antara baik dan jahat, menghabisi hampir setengah dari Guru Tao dan Guru Iblis, dan dihormati sebagai Kaisar Donghua. Seberapa kuat dia? Begitu, dia mengatakan ini, bukan hanya Lufeng, tapi semua orang. Murid-murid Kunlun yang mengikuti Guru Changcun semuanya kehilangan suara. Setelah pertempuran itu, Kaisar Donghua menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah menembus kehampaan dan terbang tinggi. Yang lain mengatakan bahwa Kaisar Donghua terluka parah dalam pertempuran itu dan telah meninggal dunia. Apa kebenarannya? Tidak ada yang jelas. Tapi mulai dari seribu tahun yang lalu, rumah abadi Donghua akan muncul setiap seratus tahun sekali, dan siapapun yang berada di bawah wilayah Tao dapat memasukinya untuk mencari peluang. Murid dari semua generasi telah memperoleh banyak hal dengan memasukinya, tetapi ini adalah sebuah sayang sekali mereka tidak bisa. Beritahu kami apa yang ada di dalam rumah abadi. Yang kami tahu hanyalah bahwa ada ujian yang ditetapkan oleh Kaisar Donghua. Mereka yang lulus akan menerima warisan Kaisar Donghua. Sayangnya, selama ribuan tahun, si jenius murid-murid dari jalan baik dan jahat telah meninggal dunia. Saya sudah menjalaninya sembilan kali, tetapi belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan warisan itu. Sungguh beruntung Anda bisa mendapatkan kesempatan ini. Changchun menghela nafas dan melanjutkan, namun, Anda juga harus ingat bahwa itu juga berbahaya. Berat, sebagian besar murid akan mati di rumah abadi setiap saat. Titik tanda seru, kemungkinan ini tidak diragukan lagi cukup menakutkan. Jika Anda bukan orang yang memiliki tekad, Anda mungkin tidak memiliki keberanian untuk masuk. Saya khawatir korban dari begitu banyak orang bukanlah bahaya dalam ujian Kaisar Donghua, kan? Yan Pengki merenung sejenak dan bertanya lagi. Itu benar. Mengangguk, guru Changchun menjelaskan, orang-orang jenius dari jalur baik dan jahat akan masuk dan berjuang untuk mendapatkan peluang, jadi konflik secara alami tidak bisa dihindari. Kebanyakan orang mati dalam pertarungan ini. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Yan Pengki sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang. Aku memberitahumu ini hanya untuk memberitahumu bahaya yang ada. Jika ada orang yang tidak ingin pergi, masih terlambat untuk mundur. Begitu kamu masuk ke rumah abadi, hidup dan matimu akan ditentukan, berdasarkan takdirmu. Dia menghela nafas, Tuan Changchun memandang kekejauhan dan berkata dengan sedikit khawatir. Tuan, jangan khawatir, setelah memasuki rumah abadi, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi saudari muda Zhou. Yan Pengki berkata dengan lembut, memahami kekhawatiran Changchun di dalam hatinya. Tentu saja, ada banyak murid dari Kunlun, dan guru Changchun hanya membawa beberapa murid dari puncak Changchun. Namun, belum lama ini, guru Changchun mengetahui bahwa Zhou Boyan akan memasuki rumah abadi. Karena alasan ini, dia secara pribadi pergi mencari Wei Changtian. Sayangnya, Zhou Boyan sudah mengambil keputusan dan menolak mendengarkan nasihat siapapun. Pembukaan Donghua Immortal Mansion tentu saja merupakan sebuah peluang, tetapi juga penuh dengan bahaya. Zhou Boyan baru saja masuk ke dalam cairan kondensasi belum lama ini, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada jenius lainnya, jadi dia secara alami lebih berbahaya. Sayangnya, karena insiden Wu Chi, Zhou Boyan telah meninggalkan puncak Changchun, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Ya, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, kami, murid dari puncak Changchun, pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi saudari muda Zhou, Lu Feng juga menindaklanjuti dan berkata. Mengangguk sedikit, guru Changchun berbicara lagi, Oke, kalian semua harus istirahat. Menurut spekulasi master, rumah abadi Donghua akan dibuka dalam beberapa hari ini. Setelah rumah abadi lahir, saya akan membawa anda ke sana segera. Titik-titik, Jianghuang, ilmu pedangmu tak tertandingi. Jika kamu tidak ditekan oleh tuanmu, kamu pasti sudah mencapai ranah tau. Kali ini, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Warisan Kaisar Donghua. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam, sambil menepuk bahu Luo Jianghuang. Tuan, jangan khawatir. Murid mengerti, Luo Jianghuang membungkuk dan berjanji dengan serius. Selain itu, jika kamu dapat menemukan kesempatan, kamu harus menghabisi Zhou Boyan itu. Meskipun Kun Er tidak dibasmi olehnya, dia mati karena dia. Balas dendam ini harus dibalas. Luo Jianghuang secara alami mengerti apa maksud tuannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Dia berkata, Guru, jangan khawatir. Bukan hanya Zhou Boyan, tetapi juga murid-murid Changchun. Saya akan menghabisi sebanyak yang saya bisa. Sebelumnya, Guru Changchun masuk ke Tian Shan dan bertarung hanya dia menghabisi banyak murid Tian Shan, tetapi dia juga memaksa Guru menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang besar, dan dia secara alami akan menanggungnya di dalam hatinya. Di luar, tidak mungkin menghabisi murid-murid Kunlun tanpa alasan apapun, tetapi di rumah abadi, tidak ada keraguan seperti itu dan hanya mengandalkan kekuatan. Setelah memimpin Wu Chi ke lautan pasir kematian, Tuan Zi Hua berkata dengan santai, Anak kecil, ku dengar kamu pertama kali menghabisi murid-murid Tian Shan, dan kemudian kamu tidak ditoleransi oleh Kunlun. Hubungan antara orang benar yang disebutkan dalam kata-katanya sepertinya tidak terlalu baik. Terima kasih, Tuan Iblis, Karena telah menjagaku. Aku akan menanganinya sendiri. Setelah dibawa, Wu Chi berkata dengan ekspresi buruk. Wu Chi pernah berpikir untuk melarikan diri sebelumnya, tapi jelas tidak realistis untuk melarikan diri di bawah hidung Raja Iblis XV Zihua, bahkan jika gadis Iblis XV kecil itu bersedia membantu. Raja Iblis XV Zihua tidak peduli dengan sikap Wu Chi dan berkata dengan tenang, Dalam pertarungan memperebutkan rumah abadi, kami selalu hanya bertanya tentang kekuatan, bukan identitas. Kamu telah menyinggung Gua Iblis XV dan Sekte Darah satu demi satu. Aku-aku khawatir kamu harus lebih berhati-hati saat memasuki waktu ini. Benar. Setelah jeda sebentar, Wu Chi memutar matanya dengan marah. Sarang setan tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia membantu Yuan Ziyi mengalahkan Gui Yaksa. Adapun Sekte Darah, dia memurnikan kantong Empedu Pedang Suening, dan dia menghabisi Suyeye dengan tangannya sendiri. Akan aneh jika dia tidak terlalu membencinya. Ditambah dengan musuh di Tian Shan dan Kun Lun, saya khawatir mereka akan menjadi sasaran kritik publik begitu muncul. Tapi lelaki tua ini, mengetahui hasil ini dengan jelas, masih memaksakan diri. Bukankah ini membuat dirinya siap mati? Itu tidak cukup. Sekarang dia ingin melontarkan komentar sinis dan berpura-pura lebih memperhatikan. Bagaimana jika dia tidak bermaksud membuat orang marah? Salam kepada Tuan Zihua. Pada saat ini, seseorang dari pihak jahat telah melihat Tuan Zihua, dan mereka segera datang untuk memberi penghormatan kepadanya. Mungkinkah ini murid barumu, Tuan Iblis? Seseorang segera melihat Wu Chi dan bertanya ragu-ragu. Dengan senyuman yang tersungging di sudut mulutnya, Raja Ibel XV Zihua berkata dengan santai, orang kecil ini memiliki ambisi yang tinggi. Dia harus merebut warisan Kaisar Dong Hua, tetapi dia tidak mau repot-repot menjadi muridku. Semua orang tidak bisa menahan senyum sedikit di wajah mereka. Dia membeku dan menatap Wu Chi dengan tatapan aneh di matanya. Jika Raja Ibel XV Zihua tidak berada tepat di sampingnya, aku khawatir seseorang akan mengutuk. Dia bahkan tidak ingin menjadi murid Demon Master Zihua. Adikmu, orang tua orang pembawa sial, apakah kamu tidak bersedia menipuku sampai mati? Dia mengutuk dalam hatinya dan ingin menjelaskan beberapa kata. Namun, Wu Chi menemukan bahwa dia telah ditahan oleh Raja Ibel XV Don Aku bahkan tidak bisa bersenandung, jadi aku hanya bisa mengumpat dalam hati. Melihat Wu Chi tidak menjawab dan memasang wajah dingin, seolah-olah dia tidak peduli pada siapapun, para murid sekte jahat sangat marah hingga gigi mereka gatal dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada pria ini di rumah abadi. Oke, rumah abadi akan segera dibuka. Kalian semua harus bubar. Setelah melambaikan tangannya, Raja Ibel XV Zihua berkata dengan tenang. Wu Chi ditahan olehnya. Jika butuh waktu lama, seseorang secara alami akan menyadari kelainan tersebut. Dia awalnya ingin menimbulkan kebencian pada Wu Chi dan membuat anak ini menderita. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tentu saja tidak tertarik untuk berbicara dengan orang-orang ini. Setelah semua orang bubar, Wu Chi mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia mengertakkan gigi dan menatap Raja Ibel XV Zihua, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Semua orang sudah pergi, kepada siapa dia akan menjelaskan. Sedangkan untuk memarahi Raja Ibel XV Zihua, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya dengan mulutnya. Setelah memelototi Raja Ibel XV Zihua beberapa saat, Wu Chi akhirnya menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menoleh dengan putus asa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Penyihir kecil, tunggu saja aku. Saat aku keluar dari rumah abadi Dong Hua yang kumuh kali ini, aku pasti akan memukul pantatmu. Kamu benar-benar akan ditipu sampai mati oleh lelaki tua orang pembawa sial ini. Raja Ibel XV Zihua, dia pasti tidak bisa dikalahkan, dan tidak ada cara untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa mengincar cucunya. Sepertinya satu-satunya cara dia bisa menghela nafas lega adalah melalui hubungan S3 ke seperti ini. Tentu saja, siapa yang akan menindas siapa jika dia benar-benar melihat Yuan Ziyi di masa depan, itu masalah lain dan sepenuhnya di luar pertimbangan Wu Chi. Bagaimanapun, lelaki tua orang pembawa sial ini menolak membiarkan Yuan Ziyi mengambil risiko memasuki rumah abadi, jadi dia tidak akan bisa melihat siapapun untuk sementara waktu. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, badai pasir yang dahsyat tiba-tiba terjadi di lautan pasir kematian, pasir kuning di langit bercampur dengan angin kencang dan mengalir ke langit, membentuk tornado setinggi ribuan meter, mengamuk di seluruh dunia. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Bahkan para penganut tau yang kuat pun merasakan perasaan tidak berarti pada saat ini. Ini adalah kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya, yang sepenuhnya berada di luar kekuatan manusia. Dengan sedikit pengetahuan, hanya berdasarkan pergerakan rumah abadi ketika ia lahir, kita sudah dapat menyimpulkan kekuatan luar biasa Kaisar Dong Hua saat itu. Gelar Kaisar memang pantas didapatkan. Kaisar Dong Hua memang pantas mendapatkannya, saya jauh lebih rendah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ketika Dong Hua Immortal Mansion lahir, Raja Ibel 15 Zihua tidak bisa tidak memuji. Adapun Wu Chi, dia sangat terkejut hingga dia bahkan lupa berbicara. Bisakah seseorang menjadi begitu kuat? Wow! Payung Zihua Singluo terbuka, dan bunga ungu memenuhi udara untuk melindungi seluruh tubuh. Raja Ibel 15 Zihua meraih Wu Chi dan terbang menuju rumah abadi yang samar-samar muncul dari badai. Anak kecil, apakah kamu mengerti sekarang bahwa aku tidak mencoba menipumu? Terbang di udara, Raja Ibel 15 Zihua memandang Wu Chi sambil tersenyum dan bertanya. Dengan senyuman konyol, Wu Chi secara alami memahami arti memasuki rumah abadi ini, dan kebencian di hatinya telah benar-benar hilang. Demi kesempatan seperti itu, dia rela ditipu. Ingat, segala sesuatu di rumah abadi bertujuan untuk merebut warisan. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Kamu akan menjadi salah satu dari sedikit orang pertama yang memasuki rumah abadi. Apakah kamu bisa memimpin tergantung pada kamu? Tuan Hua memerintahkan dengan suara yang dalam. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin menipu Wu Chi atau menyakitinya dengan membawa Wu Chi ke sini. Setelah menimbulkan kebencian pada Wu Chi, dia juga memberinya kesempatan. Menjadi orang pertama yang masuk ke rumah abadi tidak hanya akan mendapatkan keunggulan, tetapi juga menghindari kekacauan ketika banyak orang masuk bersama di belakang Anda. Kalau tidak, jika dia benar-benar masuk dengan kebanyakan orang, menilai dari sikap musuh Wu Chi di seluruh dunia, dia takut dia akan dibantai begitu dia masuk ke rumah abadi. Siapa orang itu? Raja Ibel 15 Siwa sebenarnya mengirimnya ke rumah abadi. Ketika Raja Ibel 15 Siwa menangkap Wu Chi dan terbang ke rumah abadi, dia segera diperhatikan oleh semua orang mau tidak mau penasaran dengan identitas Wu Chi. Wu Chi, meskipun dia hanya melihatnya dari kejauhan, Zhou Boyan masih mengenali Wu Chi sekilas dan meraih lengan Wei Changtian dengan penuh semangat. Sudah lama tidak ada kabar dari Wu Chi. Dia mengkhawatirkan cedera Wu Chi. Tanpa diduga, dia tiba-tiba melihat Wu Chi di sini. Dengan mata terfokus, Wei Changtian juga sedikit sulit dipercaya. Meskipun dia percaya bahwa Wu Chi akan mampu bertahan dalam ujian ini sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan mengapa Wu Chi akan bersatu dengan Raja Ibel 15 Siwa. Banyak pemikiran terlintas di benaknya, tetapi Wei Changtian tidak mengungkapkan kekhawatiran ini di dalam hatinya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Zhou Boyan dan berkata, Bocah bodoh, sudah ku bilang padamu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada bocah ini. Lihat, bukankah dia baik-baik saja? Tuan, ayo masuk juga. Zhou Boyan sangat ingin bertemu kembali dengan Wu Chi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Mendengar ini, Wei Changtian hanya bisa tersenyum pahit, kita tidak bisa masuk sekarang. Melihat bunga ungu itu, Wei Changtian berkata dengan lembut, itu adalah Raja Ibel 15 Siwa, dan hanya Raja Ibel 15 atau Guru Tau yang bisa, kali ini, ayo kirim orang masuk dulu, kita hanya bisa masuk setelah rumah abadi benar-benar lahir. Faktanya, Zhou Boyan bukan satu-satunya yang mengenali Wu Chi. Di pihak Kunlun, orang-orang seperti Changcun Zenren, Yan Pengki dan Lu Feng juga mengenali Wu Chi. Melihat Raja Ibel 15 Siwa menerobos udara terlebih dahulu, beberapa sinar cahaya juga naik ke langit, termasuk Master Kunlun. Apa? Kamu kenal pria kecil itu? Kepala Sekolah Kunlun bertanya dengan rasa ingin tahu setelah menyadari sesuatu yang aneh pada Mo Yan di sebelahnya. Kepala Sekolah? Orang itu adalah Wu Chi, yang saya sebutkan kepada Anda. Wu Chi memenangkan tempat pertama dalam pertarungan pedang dengan ilmu pedang Kunlun, tetapi dipaksa keluar dari Kunlun oleh Guru Changcun. Kata Yan. Dia menjawab sambil tersenyum. Wu Chi, Tuan Kunlun mengangguk sedikit dan mengingat nama itu. Tidak peduli apa identitas sebelumnya, hanya karena dia bisa mengirim Lord Zihua ke Donghua Immortal Mansion secara langsung, sudah layak untuk mengingat namanya. Meskipun ada banyak orang yang memasuki rumah abadi kali ini, semua orang tahu betul bahwa orang yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan warisan Kaisar Donghua. Mungkin sekarang, Guru Tao dan Raja Ibel XV ini secara pribadi dikirim ke rumah abadi di pertama kalinya. Hanya beberapa dari mereka. Sejak Kaisar Donghua mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, kekuatan kebaikan dan kejahatan telah sangat berkurang. Di dunia saat ini, hanya ada tiga Guru Tao di jalan lurus, masing-masing satu di Kunlun dan Tian Shan, dan satu di Kuil Fahua di selatan. Namun di antara jalan jahat, ada empat di antaranya. Selain Raja Ibel XV Zihua dari Istana Zihua, mereka masing-masing menempati salah satu rumah lelang gelap, gua setan, dan gerbang kegembiraan. Justru karena inilah kejahatan siap menimbulkan masalah dalam beberapa tahun terakhir, dan ada kecenderungan kuat untuk memulai kembali perang antara kebaikan dan kejahatan. Kali ini Immortal Mansion dibuka, jika seseorang memperoleh warisan Kaisar Donghua, hal itu mungkin menjadi bujukan untuk memicu perang antara kebaikan dan kejahatan. Payung Zihua Singluo merobek Gang Feng dan mendobraknya. Sebelum Wu Chi bisa melihat seperti apa rumah abadi, dia dilempar langsung oleh Raja Ibel XV Zihua. Mencabik-cabik Gang Feng secara paksa dan mendobraknya adalah beban yang sangat besar bahkan bagi Raja Ibel XV Zihua. Tentu saja, dia tidak akan membuang waktu saat dia dijatuhkan, Wu Chi mendengar bahwa Raja Ibel XV Zihua akhirnya sebuah instruksi. Tidak peduli apakah kamu bisa mendapatkan warisan atau tidak, keluarlah hidup-hidup. Jangan mengecewakan Ziyi. Tanpa perlindungan Payung Zihua Singluo, Wu Chi tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya hampir terkoyak oleh angin kencang keterkejutannya. Energi pedang diaktifkan secara alami ketika dia keluar, dia jatuh pusing ke dalam rumah peri. Saat dia bergegas ketirai cahaya rumah abadi, Wu Chi tiba-tiba merasakan dunia berputar. Energi pedang yang baru saja dia keluarkan hancur dalam sekejap mata. Setelah menarik nafas, Wu Chi berjuang untuk bangun dan melihat sekelilingnya dengan jelas. Hanya ada selapis tirai tipis, tapi tidak ada lagi angin kencang yang bisa dirasakan, dan tidak ada pasir kuning yang bisa jatuh ke dalam rumah abadi. Setelah menenangkan diri, Wu Chi menyadari bahwa dia masih belum memasuki rumah abadi, tetapi berada di luar gerbang rumah abadi. Pintu berwarna biru memancarkan aura perubahan hidup yang membuat orang merasakan rasa kagum yang tak tertahankan. Hampir di saat yang bersamaan, beberapa sosok lainnya tiba-tiba jatuh dari udara. Terlepas dari apakah mereka biasanya anggun atau anggun, pada saat ini, tanpa kecuali, mereka semua jatuh dengan cara yang sama memalukannya seperti Wu Chi. Alhasil, Wu Chi langsung merasa bahagia. Di masa lalu, dia adalah satu-satunya yang dipermalukan, jadi dia secara alami merasa sangat tidak beruntung. Tapi sekarang, semua orang berada dalam rasa malu yang sama, dan psikologinya secara alami seimbang. Sambil nyengir, dia bangkit dari tanah dan menepuk pantatnya. Wu Chi menatap orang lain dan berkata sambil tersenyum, selamat menjadi kaya. Dia baru saja terjatuh dan berada dalam kondisi yang menyedihkan bahwa dia pantas dipukul, gigi semua orang segera mulai gatal karena kebencian, dan mereka memandang Wu Chi dengan niat menghabisi. Namun, mereka segera menyadari bahwa Wu Chi sebenarnya tidak jauh lebih baik dari mereka, dan suasana hati mereka menjadi lebih tenang. Wu Chi, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu pantas menerima pukulan karena kata-katamu? Mo Yan berbicara lebih dulu dengan ekspresi gelap di wajahnya. Begitu dia berbicara seperti ini, Wu Chi segera mengenali Mo Yan, kakak senior Mo Yan, kita bertemu lagi. Bang, saat Wu Chi sedang berbicara dengan Mo Yan, peluit hitam tiba-tiba mengeluarkan suara yang pecah di udara, dan memukul Wu Chi dengan keras dari belakang. Zeng, seolah-olah ada mata di punggungnya, pedang di tangannya terhunus dan mendarat di tongkat peluit dengan akurat. Wu Chi melayang beberapa meter jauhnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luan, kami belum melihatnya satu sama lain untuk waktu yang lama, bukankah buruk jika kamu mengambil tindakan saat bertemu dengannya? Begitu dia mengambil tindakan, Wu Chi segera mengenali orang yang menyerangnya. Luan Zan lah yang diancam akan meminjam uang di pelelangan gelap. Dalam keadaan seperti itu, Wu Chi jelas sangat senang bisa bertemu dengan seorang kenalan. Haha, saya tidak menyangka setelah sekian lama, tingkat kultifasi Anda tidak meningkat banyak, tetapi kekuatan Anda tidak buruk. Setelah melewatkan pukulannya, Luan Zan tiba-tiba tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Orang lain saling memandang dan menyerah untuk mengambil tindakan. Wu Chi, Mo Yan, dan Luan Zan saling mengenal dengan baik. Jika mereka memulai perkelahian, tidak ada yang tahu di pihak mana kedua orang ini akan berada. Apalagi mereka juga melihat adegan saat Luan Zan baru saja beraksi. Meski Wu Chi hanya berada di alam metamorfosis, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Sekarang kita baru saja tiba di Immortal Mansion, jelas bukan ide yang baik untuk mengambil risiko sebelum masuk. Apakah kamu Wu Chi? Kudengar kamu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dari pedang kakak senior Luo. Anak laki-laki lainnya mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan tenang. Melihat pemuda yang berbicara, Wu Chi bertanya, apakah Anda dari Tian Shan? Ya, nama saya Ye Kai. Setelah mengatakan ini, Wu Chi segera memahami bahwa kakak laki-laki Luo yang dibicarakan pihak lain secara alami bukanlah Luo Kun, tetapi Luo Jiang Wang yang telah menyerangnya di depan gunung Kun Lun. Namun memikirkan hal ini, Wu Chi menjadi sedikit bingung lagi. Di Kun Lun, meskipun Mo Yan sangat kuat, dia mungkin tidak sekuat Yan Pengki, dan pemuda bernama Ye Kai dari Tian Shan mungkin jauh lebih kuat dari Luo Jiang Wang. Adapun Luan Zan, belum lagi, mereka pernah melakukannya bersama sebelumnya. Dilihat dari situasi pertarungan barusan, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih berada di level terbaiknya dengan Oni Yaksa, dan jauh dari menjadi murid terkuat di Gua Iblis. Tampaknya merasakan keraguan Wu Chi, Mo Yan menjelaskan, jangan melihat lebih jauh. Seberapa jauh Anda bisa melangkah di rumah abadi tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada bakat dan keberuntungan. Menjadi orang pertama yang sampai di sini mereka tidak diragukan lagi adalah talenta paling menjanjikan di antara semua faksi. Omong-omong, kenapa kalian tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saat dia berbicara, Mo Yan menoleh ke orang lain dan berkata, total ada tujuh orang yang tiba di sini lebih dulu, dan di belakang mereka semua berdiri seorang Raja Ibl 15 atau Guru Tao. Kecuali beberapa orang, semua orang sebenarnya tidak mengenal satu sama lain. Amitabha, Biksu malang itu sedang berjalan di langit. Sambil menyatukan kedua tangannya, Biksu muda itu memimpin pembicaraan. He he, Biksu kecil, kamu mempunyai ciri-ciri yang cantik, kenapa kamu dipanggil Singdian? Begitu Singdian membuka mulutnya, wanita dari gerbang huansi bertanya sambil tersenyum spesial tentang itu. Gayanya yang menawan membuat orang semakin ingin melihatnya. Donor wanita, jika Anda mencoba merayu Biksu muda itu lagi, Biksu muda itu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Melihat ke atas, mata jernih Singdian jelas tidak terpengaruh sama sekali, tetapi kata-kata yang dia ucapkan kasar dan datar samar-samar mengancam. Dengan tatapan genit, wanita itu berbisik, Biksu cilik, kamu membosankan sekali. Meski begitu, wanita itu juga menarik kembali pesonanya. Alhasil, meski tetap mempesona, ia tak lagi menawan seperti dulu merasa. Nama gadis kecil itu adalah King Ching, dan beberapa dari kalian memanggilku Xiaoxing. Jie, pemuda terakhir dengan wajah tegas menghargai kata-katanya seperti emas. Dia hanya melontarkan kata ini bahkan tanpa melaporkannya ke sektanya. Namun, karena semua orang telah melaporkannya, dia tidak perlu menjelaskannya, dan dia dapat mengetahui bahwa dia berasal dari lelang gelap. Pada titik ini, Wu Chi akhirnya mengingat semua orang ini. Semuanya, kami dan tujuh orang lainnya tiba di sini lebih dulu, yang bisa dianggap sebagai permulaan. Namun, hanya dengan melangkah ke rumah abadi terlebih dahulu kita dapat sepenuhnya memanfaatkan langkah ini. Saya pikir lebih baik saya menunggu sampai saat ini. Bagaimana kalau bergabung? Mo Yan berkata lagi setelah mengamati kerumunan. Tujuan datang lebih awal adalah untuk memanfaatkan peluang, jadi tentu saja tidak ada yang mau bertarung sia-sia. Biarpun nanti ada pertarungan, itu akan menjadi masalah nanti. Setidaknya untuk saat ini, memasuki Immortal Mansion sedini mungkin adalah hal yang paling penting. Angin kencang di luar rumah abadi hanya akan bertahan selama sebatang dupa. Kita sudah menyianyiakan banyak hal, jadi mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal. Luan Zan mengangkat bahu dan berkata, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membuka pintu ini? Boom, terbuka. Saya khawatir ini tidak akan sesederhana itu, bukan. King King mendengus dengan nada menghina dan membalas. Ini bukan pertama kalinya rumah abadi dibuka. Apa kamu tidak tahu cara masuknya? Wu Chi bertanya dengan bingung. Bukankah Tuan Zihua juga memberitahumu cara masuk terlebih dahulu? Luan Zan berkata dengan marah. Setelah mengatakan ini, Wu Chi bereaksi. Bukan karena Raja Ibel XV Zihua tidak ingin mengingatkannya beberapa kata lagi, tapi Tuan Zihua sama sekali tidak tahu apa-apa tentang rumah abadi Dong Hua. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya dulu. Lakukan saja apa yang dikatakan saudara Luan. Jika tidak berhasil, ayo cari cara. Sambil mengerutkan kening, saran Yekai lagi. Dengan demikian, tentu saja tidak ada yang keberatan. Tujuh orang mengambil tindakan pada saat yang sama dan meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Ketujuh orang ini adalah murid paling menonjol di setiap sekte. Di bawah pemboman bersama, bahkan penganut tahu yang kuat mungkin harus menghindari tepian untuk sementara waktu. Namun, ketika mereka menabrak gerbang kuno ini, mereka seperti batu yang tenggelam ke laut, dan mereka bahkan tidak selamat. Itu bisa membuat pintu bergetar sedikitpun. Tentu saja, itu tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kembali ke tempat semula, beberapa orang merasa malu. Mereka telah dikirim terlebih dahulu, bukankah itu lelucon? Jangan lihat aku, aku tidak tahu apa-apa. Aku di sini hanya untuk membuat perbedaan. Melihat beberapa orang melihatnya, kepala wuchi tiba-tiba bergetar seperti mainan, tidak ingin menonjol. Yang lain tidak tahu, tapi dia sendiri tahu bahwa dia mungkin orang yang paling sedikit tahu tentang rumah abadi di antara orang-orang ini. Jika dia terlalu banyak bicara, dia akan salah. Wuchi menolak untuk berbicara, jadi tentu saja yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka hanya bisa terus mempelajari pintu yang penuh dengan perubahan kehidupan. Sementara beberapa orang tidak memperhatikannya, wuchi mundur beberapa langkah dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat. Ukulan tadi gagal mengguncang pintu. Faktanya, wuchi sudah menyerah untuk masuk terlebih dahulu. Dalam waktu sesingkat itu, dengan begitu banyak orang, bahkan jika mereka dapat menyentuh pintu sedikit demi sedikit, bagaimana mereka dapat melihat bunga. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar menemukan cara untuk masuk, mereka tidak akan bisa masuk selama mereka membuka pintunya, jadi mengapa repot-repot ikut bersenang-senang. Wuchi memiliki sisi malas dalam karakternya, dan dia jelas tidak tertarik pada pembelajaran pintu yang tidak mengerti dan lambat seperti ini. Yang paling penting adalah wuchi memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Mungkin semua orang salah paham, selalu berpikir bahwa memasuki Immortal Mansion terlebih dahulu adalah langkah pertama. Namun nyatanya, sampai Immortal Mansion benar-benar lahir dan membuka pintu, tidak ada yang bisa masuk terlebih dahulu. Namun, dalam seribu tahun terakhir, Guru Tao dan Guru Ibel XV masih bersikeras untuk mengirim orang terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa mengambil keuntungan ini pasti berguna, tetapi keuntungan ini belum tentu tercermin saat memasuki rumah peri terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, wuchi secara alami mengalihkan perhatiannya ke lingkungan sekitar. Begitu Anda keluar dari cara berpikir yang melekat, segalanya akan menjadi lebih jelas dengan segera. Segera, wuchi menemukan bahwa ada beberapa ukiran batu di depan gerbang Sianfu. Meskipun agak kabur, samar-samar mereka masih bisa melihat sesuatu yang istimewa. Setelah mengambil beberapa langkah dengan enggan, perhatian wuchi langsung tertuju pada ukiran batu itu. Total ada lima ukiran batu, masing-masing adalah totem, memancarkan suasana misterius. Bahkan dengan ingatan wuchi, sulit untuk mengingat satupun. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, samar-samar wuchi dapat merasakan bahwa kelima totem ini mewakili lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Berdasarkan naluri, wuchi sangat menyadari bahwa mungkin kelima pahatan batu ini pasti sangat penting, dan dia segera memaksakan dirinya untuk menghafal penampakan totem tersebut. Bahkan jika dia tidak dapat mengingat semuanya saat ini, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengingatnya selama dia bisa. Beberapa orang lainnya belajar di sekitar gerbang untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk. Ketika mereka sadar kembali, mereka tiba-tiba menemukan bahwa wuchi tanpa sadar telah berjalan ke samping dan sedang melihat sesuatu dengan saksama. Beberapa orang juga merupakan orang yang sangat sensitif. Setelah beberapa saat keheranan, mereka segera menyadari sesuatu yang tidak biasa dan bergegas mendekat pada waktu yang hampir bersamaan. Sekilas saja, beberapa orang menemukan misteri pahatan batu tersebut, dan gigi mereka langsung terasa gatal karena kebencian. Mereka setuju untuk bergabung, tetapi ketika wuchi menemukan petunjuknya, Anda diam-diam tetap diam dalam totem memori ini, menyebabkan mereka membuang banyak waktu. Hanya saja kini waktu pembakaran dupa telah lewat setengahnya, beberapa orang bahkan tidak mau mengeluh tentang kehinaan wuchi. Mereka semua fokus pada totem. Faktanya, wuchi mengetahuinya ketika mereka datang. Namun, dia tidak menyangka bisa menyembunyikannya dari beberapa orang. Jika dia bisa menundanya dan membiarkan beberapa orang menemukan pahatan batu ini setengah batang dupa lebih lambat darinya, dia pasti sudah mendapat untung. Jika hanya sedikit orang yang menemukan pahatan batu tersebut ketika rumah abadi dibuka, saya khawatir itu tidak akan menjadi kenangan yang sunyi, tetapi mereka akan langsung menghabisinya terlebih dahulu. Di rumah peri ini, memiliki keunggulan setengah langkah memang patut ditiru, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika benar-benar selangkah lebih maju dari beberapa orang, saya khawatir ini akan menjadi bencana. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa tidaklah lama, belum lagi berapa banyak orang yang telah membuang begitu banyak waktu sebelumnya. Sebelum mereka dapat mengingat banyak hal, terdengar suara keras, dan pintu rumah peri perlahan terbuka. Hampir bersamaan dengan dibukanya gerbang rumah abadi, kelima pahatan batu ini berangsur-angsur menjadi kabur dan tidak lagi terlihat dengan jelas. Pada saat ini, beberapa orang secara alami yakin bahwa lima pahatan batu ini adalah peluang nyata, dan mereka pasti akan memainkan peran besar setelah memasuki rumah abadi. Sayangnya tidak ada yang bisa mengingat sepenuhnya kelima totem ini dalam waktu sesingkat itu. Faktanya, kebanyakan dari mereka hanya dapat mengingat satu totem pada pahatan batu tersebut. Bahkan Mo Yan, yang membanggakan dirinya karena memiliki ingatan yang unggul, hanya dapat mengingat dua di antaranya. Tentu saja, jika mereka bisa menemukannya terlebih dahulu dan tidak menyianyaiakan waktu setengah batang dupa, mereka mungkin bisa menulis satu set pahatan batu lagi. Memikirkan hal ini, beberapa orang merasa gatal karena kebencian dan keinginan untuk mencekik Wu Chi sampai mati. Jika masih ada waktu, beberapa orang pasti akan bekerja sama untuk menangani Wu Chi terlebih dahulu. Sayangnya, saat mereka sadar, pintu ke rumah abadi sudah terbuka membuang waktu untuk terlibat dengan Wu Chi. Orang-orang di belakang akan segera datang. Memanfaatkan keuntungan karena bisa mengambil langkah lebih awal adalah keuntungan yang sangat berharga. Tentu saja, tidak ada yang mau menyianyaiakan kesempatan ini. Teman-teman, sampai jumpa di Immortal Mansion. Faktanya, Wu Chi sendiri adalah orang pertama yang bereaksi. Ketika gerbang Immortal Mansion baru saja terbuka, dia memimpin dengan meletakkan pahatan batu yang ada mulai kabur. Ayo pergi. Setelah saling memandang, beberapa orang mengikuti dari dekat pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka kesal dengan sikap Wu Chi yang tidak tahu malu, mereka harus mengakui bahwa dalam hal ketangkasan mental, Wu Chi memang berada di atas mereka. Jika mereka yang pertama kali menemukan pahatan batu tersebut, mereka akan membuat pilihan yang sama seperti Wu Chi. Setengah langkah ini diambil oleh Wu Chi dengan pikirannya yang tajam, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Namun, untungnya, meskipun mereka melihat pahatan batu pada saat yang sama, ingatan setiap orang berbeda, dan hasil panen secara alami akan berbeda. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang bangga dan percaya diri. Bahkan jika Wu Chi mengambil keuntungan setengah langkah ini, mereka tetap merasa tidak akan kalah banyak dari Wu Chi. Sebaliknya, mereka yang belum masuk sama sekali kehilangan kesempatan tersebut, dan peluang mereka memperoleh warisan berkurang lebih dari setengahnya. Memang benar, ini tidak adil bagi mereka yang datang belakangan. Namun dalam jalur latihan spiritual, dimanakah terdapat begitu banyak keadilan? Jika semua orang benar-benar adil, itu sebenarnya ketidakadilan lain. Meski kejam, inilah kenyataan. Melangkah ke rumah abadi, energi spiritual yang melimpah segera menerpa wajahnya, dan Wu Chi merasa jauh lebih rileks. Ini hanya perkiraan kasar. Kecepatan budidaya di sini cukup 10 kali lebih efektif daripada di luar. Tindakan murah hati seperti itu tidak diragukan lagi membuat Wu Chi, seorang pria dari sekte kelas 3, merasa seperti orang kaya dari pedesaan yang datang ke kota. Dia tidak bisa berhenti mendesah melihat kemewahan rumah peri ini. Apa yang ada di depannya ternyata adalah lima bagian yang berbeda. Setiap bagian diukir dengan totem yang berbeda. Dan secara mengejutkan totem ini adalah totem yang berada tepat di luar gerbang rumah abadi, di atas pahatan batu. Satu-satunya perbedaan adalah totem di sini sekarang terlihat sangat kaku, dan tidak lagi memiliki kelincahan dan misteri seperti yang mereka lihat sebelumnya. Pupil matanya mengecil, dan Wu Chi segera menyadari bahwa kelima totem ini tidak diragukan lagi mewakili lima jalan yang berbeda pasti akan mengarah pada ujian yang berbeda. Jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya di luar Immortal Mansion, Anda tentu tidak punya pilihan selain memilih salah satu. Tapi sekarang, dia pasti akan memilih bagian yang diwakili oleh totem yang dia hafal sebelumnya. Inilah perwujudan pentingnya langkah pertama tersebut. Dalam sekejap mata, beberapa orang mengikuti dan menemukan misterinya. Begitu, totem ini pasti menjadi kunci untuk lulus ujian ini. Semuanya, aku ingin tahu totem mana yang sudah kamu hafal. Ada tujuh, tetapi hanya ada lima bagian. Tentu saja, semua orang tidak ingin ada orang yang mengambil bagian yang sama dengan mereka. Namun saat ini, tidak ada yang tahu totem mana yang baru saja dihafal orang lain. Jika tidak ingin memilih totem yang belum mereka kenal, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Amitabah, karena tidak ada di antara kalian yang ingin memilih terlebih dahulu, maka Biksu muda akan mengambil langkah pertama. Melihat hanya sedikit orang yang bergerak, Biksu Singdian segera keluar dari kerumunan dan menuju ke lorong totem emas. Setelah Singdian pindah, beberapa orang lainnya juga membuat pilihannya sendiri. Yekei memilih jalur totem api, Xiao Qing berjalan ke jalur totem air, Jie langsung menuju totem bumi tanpa berkedip, tapi Luanzan mengutup nasib buruk dan mengikuti Singdian ke jalur totem emas. Akibatnya, hanya Wu Chi dan Mo Yan yang tersisa di sini. Dengan senyum riang, Mo Yan berkata, Sepertinya kamu telah menghafal lebih dari satu totem, bagaimana kalau kamu memilih dulu? Orang-orang sudah pergi ke bagian lain, tapi belum ada yang memilih bagian totem kayu mereka. Bagi Anda, totem kayu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, pilihan orang terakhir secara alami menjadi sangat penting. Totem kayunya kelihatannya bagus, tapi sayangnya, aku kurang beruntung. Sebaiknya aku pergi dengan totem air. Sambil mengangkat bahu, Wu Chi mengerutkan bibirnya dengan sedikit penyesalan. Kakak senior Mo Yan, karena kamu sudah melakukannya, menghafal lebih dari satu totem, kamu tidak akan ikut denganku untuk merampoknya, kan? Melihat Wu Chi dalam-dalam, Mo Yan sedikit tidak yakin apakah perkataan Wu Chi itu benar atau tidak. Namun, Wu Chi bersedia memilih totem air untuk bersaing dengan Xiao Qing, dan tidak bertaruh apakah dia telah menghafal totem kayu tersebut. Saudara muda Wu, kamu akhirnya tinggal di Kun Lun. Jika nanti kamu bertemu dengan murid Kun Lun, tolong tunjukkan belas kasihan. Berbicara tentang hal ini, Wu Chi akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Kakak senior Mo Yan, saya ingin tahu apakah Zhou Boyan dan kakak muda Zhou ada di sini kali ini. Saya pikir Anda bisa menahan diri dan tidak bertanya, tapi Anda dapat yakin bahwa jika saya bisa bertemu dengannya, saya akan melindunginya. Di antara tujuh orang kali ini, satu-satunya yang masih dipercaya Wu Chi mungkin adalah Mo Yan. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyebut Zhou Boyan sama sekali sebelumnya. Sampai sekarang semua orang sudah pergi, Wu Chi bertanya. Faktanya, Wu Chi telah menghafal empat totem, kecuali totem bumi, dia bisa memilih jalan apapun. Alasan mengapa dia melepaskan jalan totem kayu yang tampaknya terbaik adalah untuk menukar janji Mo Yan. Jelas sekali, begitu dia menanyakan pertanyaan itu, Mo Yan langsung mengerti apa yang dia maksud. Berbicara antara orang pintar seharusnya lebih sederhana. Dengan senyuman santai, Wu Chi melangkah ke lorong totem air tanpa menjawab. Dengan pandangan terakhir ke punggung Wu Chi, Mo Yan sudah merasakan seseorang akan masuk ke rumah abadi, dan segera melangkah ke lorong totem kayu. Titik, dalam satu langkah, bumi terbalik. Melangkah ke lorong totem air, Wu Chi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melangkah ke dunia air. Tidak ada akhir yang terlihat, dan satu-satunya kubus yang dapat bertahan adalah air yang mengambang di atas air. Tanpa sadar menginjak salah satu platform terapung berwarna biru, Wu Chi baru saja berdiri kokoh ketika suara king-king terdengar di telinganya. Saudara Wu sangat kejam, ada begitu banyak bagian yang bisa dipilih, tapi dia bersikeras untuk menindasku, seorang wanita lemah. King-king masuk lebih dulu. King-king sudah memilih platform terapung, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Melihat Wu Chi, dia tampak sangat sedih hingga dia hampir menangis. Pikirannya mengembara, dan dia hampir kehilangan kendali dan berjalan menuju King-king. Pedang di tubuh Wu Chi sedikit bergetar, dan kemudian dia dengan paksa menarik Wu Chi kembali dari kesurupan itu. Jantungnya tiba-tiba bergetar, mata Wu Chi menunjukkan jejak niat menghabisi, dan dia berkata dengan dingin, Nona King-king, apakah kamu memaksaku menggunakan pedangku? Melihat Wu Chi mampu menghilangkan godaan pesonanya sendiri dalam sekejap, King-king merasakan sesuatu di dalam hatinya. Meskipun dia waspada, dia melepaskan gagasan untuk menghabisi Wu Chi dalam serangan diam-diam dan terkekeh, Saudara Wu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa membantu sendiri. Ada begitu banyak platform terapung di sini, mengapa kita harus memperjuangkannya? Baru saja masuk, Wu Chi secara alami tidak mau bertindak gegabuh, lagi pula, jika dia mengambil tindakan, tidak ada yang yakin akan kemenangan. Sambil mendengus dingin, Wu Chi mengalihkan pandangannya dan mengembalikan perhatiannya ke platform terapung di kakinya. Segera, Wu Chi menemukan bahwa totem air yang dilihatnya terukir di platform terapung berwarna biru. Setelah memikirkannya beberapa saat, Wu Chi segera memahami misterinya. Dia membuat cetakan tangan di tangannya, membuat gambar virtual di udara, dan secara akurat membuat tanda totem air. Dengan selesainya tanda ini, platform terapung batu biru di bawah kaki tiba-tiba memancarkan cahaya biru, membentuk tirai tipis untuk melindungi platform terapung batu biru. Hampir bersamaan dengan naiknya tirai cahaya, seseorang akhirnya mengikuti dan melangkah ke dunia air ini. Terlebih lagi, kali ini, puluhan orang bergegas masuk pada saat yang bersamaan. Setelah menyadari keberadaan platform terapung berwarna biru, mereka buru-buru menemukan platform terapung di dekatnya untuk berdiri. Namun platform terapung ini hanya berukuran setengah meter, dan hampir tidak dapat menampung satu orang. Karena semakin banyak orang yang masuk, platform terapung ini tidak cukup untuk semua orang. Hanya dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, ratusan orang telah memasuki dunia air ini. Namun, paling banyak ada kurang dari seratus platform terapung berwarna biru. Akibatnya, penonton langsung menjadi heboh, dan tak lama kemudian terjadi pertarungan untuk platform terapung tersebut. Selama Anda tidak bodoh, saat ini Anda bisa menyadari bahwa platform terapung Blue Estone ini harus menjadi kunci untuk lulus ujian ini. Untuk bersaing memperebutkan platform terapung ini, betapapun baiknya hubungannya, itu mungkin rontok. Pada awalnya, sekelompok orang membantu rekan mereka memperjuangkan platform terapung. Namun, karena semakin sedikit platform terapung yang harus diperjuangkan, konflik terus meningkat, dan bahkan rekan di sekitar mereka tidak lagi dapat diandalkan. Melihat semua ini dengan mata dingin, Wu Chi tidak berniat ikut campur. Dia hanya terus mencari Zou Boyan di antara kerumunan. Dengan penglihatan Wu Chi saat ini, bahkan dalam suasana kacau seperti itu, dia dapat menemukan orang yang dia cari dari kerumunan dalam sekejap. Sayangnya, bahkan setelah melihat seluruh kerumunan, dia masih tidak dapat melihat wajah Zou Boyan angka. Wow, tiba-tiba terdengar suara ombak, dan permukaan air yang semula tenang tiba-tiba menjadi beriak. Dalam sekejap, Wu Chi menyadari bahwa ujian telah benar-benar dimulai-mulai saat ini. Keluar, melihat gelombang besar datang, seseorang tiba-tiba mau tidak mau menyerang Wu Chi. Ada niat menghabisi di matanya. Tepat ketika Wu Chi hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba menemukan bahwa serangan lawan dengan mudah diblokir oleh tirai cahaya di platform terapung sama sekali. Dalam sekejap, Wu Chi menyadari bahwa totem air di platform batu adalah kunci dari ujian ini. Hanya mereka yang telah menghafal totem air dan dapat menandai totem tersebut yang dapat dengan aman menempati platform terapung batu biru. Dan jelas, setelah menghafal tanda totem sebelum memasuki Immortal Mansion, dia sudah berada di atas angin. Dengan ekspresi tidak percaya di matanya, pria itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru meninggalkan Wu Chi dan menuju ke platform batu tempat yang lain berdiri. Boom! Di tengah kekacauan tersebut, gelombang besar akhirnya turun dengan deras. Kerumunan yang sudah berada dalam kekacauan hampir hancur akibat dampak gelombang besar tersebut. Mereka yang telah menduduki platform terapung tiba-tiba menemukan bahwa meskipun mereka telah merebut platform batu tersebut, tetap saja tidak aman. Jika gelombang besar menghantam mereka, kemungkinan besar mereka akan jatuh dari platform terapung dan tersapu oleh gelombang besar. Kepanikan langsung berkembang biak di antara kerumunan. Di bawah deburan ombak besar, Wu Chi dan King King, yang selamat dan sehat, hampir menjadi fokus perhatian semua orang. Tirai tipis, mengapa platform terapung mereka dilindungi oleh tirai tipis? Dalam kepanikan, orang lain datang untuk menghabisi Wu Chi dan King King. Namun, tidak peduli seberapa sengit serangannya dan berapa banyak orang yang mengepung mereka dengan panik, mereka tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lapisan tipis itu. Saat orang-orang ini menjadi gila, ada juga orang yang bereaksi dengan cepat dan menemukan tanda totem air di platform terapung. Penemuan ini segera memicu badai persaingan lainnya untuk platform terapung. Para murid dari masing-masing sekte saling berpelukan dan bertarung satu sama lain, dalam hitungan detik, puluhan orang tewas. Melihat semua ini dengan matanya sendiri, Wu Chi benar-benar menyadari betapa kejamnya ujian tersebut. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika orang-orang ini dengan panik menghabisi dan berjuang demi platform terapung, gelombang yang lebih besar kembali menghantam mereka dengan keras. Melihat ombak besar kembali menghanyutkan kerumunan, Wu Chi merasa bosan di platform terapung. Menguasai totem air, yang merupakan ujian yang sangat berbahaya bagi orang lain, tampaknya tidak sulit sama sekali bagi Wu Chi, setidaknya untuk saat ini, tidak ada bahaya yang terlihat. Wu Chi belum mengetahui situasinya sebelumnya, jadi dia tidak memiliki pemikiran apapun, tetapi sekarang dia bebas, dia tidak dapat menahan kesepian. Siapakah Wu Chi? Dasar orang menyebalkan yang tipikal orang irasional tapi masih ingin membangkitkan tiga alasan. Untuk menipu sepuluh tail peraknya, dia berani berlarian di Villa Jianying dan menyebabkan masalah besar. Di pelelangan gelap, dia berani menghunus pedangnya dan mengancam Luan Zan untuk meminjam uang meskipun hukum besi melarang tindakan di pelelangan. Sekarang melihat orang-orang yang datang ke Donghua Immortal Mansion untuk bersaing dengannya mendapatkan warisan, bagaimana mereka masih bisa memikirkan hal-hal baik. Memang benar dia ditipu oleh Raja Ibel 15 Zihua, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah dengan Raja Ibel 15 Zihua. Sejalan dengan mentalitas mengambil apa yang telah datang, dan tidak memanfaatkan orang menyebalkan itu, Wu Chi segera mengincar murid-murid dari berbagai sekte yang masih berjuang di tengah ombak. Dia membuat segel di tangannya, dan platform terapung berwarna biru di bawah kakinya segera bergerak menuju murid terdekat yang berdiri di platform terapung sesuai dengan keinginan Wu Chi. Adik, kamu terlihat sangat malu. Wu Chi memandang murid yang kebingungan itu sambil tersenyum, dan berkata dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia terkejut, tetapi muridnya segera menyadari bahwa Wu Chi sudah memiliki platform terapung, dan juga membuat tirai tipis, jadi tidak perlu merebut platform terapungnya. Begitu saya memikirkan hal ini, hati saya tiba-tiba menjadi sangat rileks. Kamu murid dari sekte mana? Wu Chi bertanya dengan santai. Meskipun dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wu Chi, murid itu menjawab dengan jujur, saya adalah murid dari sarang setan. Oh, saya adalah murid dari sarang setan. Saya adalah salah satu murid saya sendiri, dan aku berteman baik dengan Luan San dari sarang iblis. Wu Chi berkata dengan gembira sambil menepuk pahanya. Apakah kamu kenal kakak senior Luan San? Murid dari sarang setan tiba-tiba menjadi energi. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan cara untuk menempati platform terapung untuk mendekatinya. Bukankah tepat baginya untuk dekat dengannya? Tentu saja, kami baru saja mengobrol bersama, kata Wu Chi tanpa berkedip. Bagus, kakak, bisakah kamu memberitahuku cara membuat tirai tipis seperti milikmu? Tentu saja bisa, Wu Chi mengangguk tanpa ragu-ragu dan menunjuk ke platform terapung di kaki muridnya. Lihat, ini totemnya. Selama kamu menuliskannya dan menandainya dengan energimu yang sebenarnya, kamu dapat dengan mudah mengendalikan platform terapung itu. Mendengar ini, murid dari Gua Ibel 15 langsung sangat gembira. Terima kasih, kakak senior, atas bimbinganmu. Ingat saja totemnya. Jangan khawatir, adikku, kamu belum membayarku, kata Wu Chi sambil tersenyum. Beri aku uang, beri aku uang untuk apa? Tanya murid sarang setan dengan heran, jelas belum bereaksi. Uang untuk membeli platform terapung. Wu Chi menunjuk ke platform terapung di kaki lawan dan menjelaskan dengan serius. Ah, murid Gua Ibel 15 itu tercengang, tapi, ini platform terapungku. Eh, itu masuk akal. Wu Chi mengangguk setuju, Wu Chi mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan pertanyaan yang merepotkan secara umum. Melihat Wu Chi terlihat sedikit bodoh, murid sarang setan hanya menghela nafas lega, tapi tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang. Dia tertangkap basah dan didorong keluar dari platform terapung oleh Wu Chi dengan bunyi celepuk. Setelah jatuh ke dalam air dan ditelan oleh seteguk air secara tiba-tiba, murid dari sarang setan itu berjuang untuk muncul ke permukaan. Dia memeluk platform terapung itu erat-erat dengan kedua tangannya dan mencoba untuk memanjat. Namun, pada saat ini, suara senyuman Wu Chi terdengar lagi. Lihat, platform terapung itu bukan milikmu sekarang, bisakah kamu membayarnya? Seteguk darah hampir muncrat, murid sarang ibel 15 menatap Wu Chi dengan sedih dan marah, dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama waktu. Lihat, ada platform terapung di depanmu. Kamu dapat memilikinya selama kamu membayar 50 kristal spiritual. Tawaran yang bagus. Apa yang masih kamu ragukan? Wu Chi berkata dengan serius sambil mengatupkan jarinya. 50 kristal spiritual. Masih bagus. Murid sarang setan tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap dan hampir pingsan. Kamu, bukankah kamu bilang kamu kenal kakak senior Luansan? Oh, ya, jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir melupakannya, jadi aku akan memberimu diskon. Baiklah, aku akan membawakanmu 49 kristal roh. Ini kerugian besar, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Wu Chi menepuk kepalanya dan sepertinya dia sangat menderita kehilangan, berkata dengan gigi terkatup. Penjualan yang merugi. Apakah Anda punya modal? Menatap Wu Chi, murid guaibel 15 itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu, kamu merampok. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, Wu Chi menjawab dengan santai, kamu benar, aku merampok, bagaimana dengan itu? Koma, apa? Apalagi yang bisa dilakukan. Karena kekuatannya lebih rendah dari orang lain dan dirampok, tentu saja dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Menerima kristal spiritual dengan penuh kemenangan, Wu Chi segera memindahkan platform terapung dan bergegas menuju target berikutnya. Adik kecil ini, aku merasa, ditakdirkan untukmu begitu aku melihatmu. Bagaimana kalau menjual platform terapung ini kepadamu hanya dengan 50 kristal spiritual? Berlari lagi dengan cara yang sama, bagaimana dia bisa punya ruang untuk menolak? Wu Chi memiliki tirai cahaya mengambang di sekelilingnya. Bagi mereka yang belum menguasai tanda totem, mereka hanya bisa dikalahkan tanpa bisa melawan. Masih ada orang di sekitar yang menatap platform terapung dengan penuh semangat. Jika mereka enggan mengeluarkan darah, mereka bisa kehilangan nyawa. Menerima kristal spiritual itu dengan gembira, Wu Chi segera bergegas menuju target ketiga lagi. Pergilah, kami murid Tian Shen tidak takut dengan ancamanmu. Kali ini, pihak lain jelas sudah siap. Enam atau tujuh murid Tian Shen berkumpul dan menatap Wu Chi, mengambil sikap saling mendukung dan tidak peduli sama sekali. Ancaman Wu Chi. Hei, kalian semua bersama-sama, tepat pada waktunya, jadi aku bisa menyelamatkan diriku dari melarikan diri. Total ada tujuh orang, Cheng Hui, total 350 kristal roh. Wu Chi sepertinya belum mendengar kata-kata pihak lain sama sekali, dan berkata sambil tersenyum. Bas, dalam sekejap mata, beberapa murid Tian Shen menghunus pedang mereka dan menunjuk ke arah Wu Chi pada saat yang bersamaan. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, Wu Chi mencibir, kenapa, kamu tidak menginginkannya? Aku belum ingin menjualnya kepadamu. Dia, memutar telapak tangannya sedikit, mengambil pedang panjang itu dengan ringan, dan a-energi pedang hijau tiba-tiba menyerang beberapa orang. Zheng, beberapa murid Tian Shen berjaga-jaga dan menolak mundur bahkan setengah langkah. Wu Chi menolak untuk keluar dari platform terapung, jadi serangan tidak dapat dimulai. Dengan murid-murid ini yang berjaga, Wu Chi tidak punya cara untuk melakukannya berurusan dengan mereka untuk sementara waktu. Dengan sedikit rasa geli di wajahnya, salah satu dari mereka dengan sinis berkata, Wu Chi, aku mengenalimu. Tetapi dengan kekuatan fanamu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Beraninya kamu mengambil alih murid Tian Shen kami? Idiot! Melihat orang-orang ini seolah-olah mereka bodoh, Wu Chi mengumpat tanpa tergesa-gesa. Sebelum beberapa orang menjadi marah, gelombang besar tiba-tiba kembali menerjang mereka. Dengan kekuatan mereka, selama mereka berhati-hati dan berdiri kokoh di platform terapung, ombak besar mungkin tidak akan mampu menyapu mereka. Tapi sekarang, saat gelombang besar melanda, serangan Wu Chi datang di saat yang bersamaan, dan situasinya segera berubah. Baru sekarang murid-murid Tian Shen ini ingat bahwa mereka menghadapi lebih dari sekedar Wu Chi. Tanpa mampu menguasai tanda totem, mereka kini harus menghadapi ujian gelombang besar kapan saja, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Wu Chi. Sayangnya, realisasi tersebut terlambat. Cahaya pedang menyala, disertai hantaman ombak besar. Tanpa kecuali, ketujuh murid Tian Shen terlempar dari platform terapung pada saat yang bersamaan. Ketika gelombang besar berlalu, Wu Chi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berteriak sambil tersenyum, ada tujuh platform terapung yang dijual di sini. Masing-masing hanya berharga 80 kristal spiritual. Apakah ada yang menginginkannya? Banyak orang yang gagal meraih platform terapung. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Wu Chi, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas menuju sisi ini dalam kerumunan. Tujuh orang yang datang pertama dengan senang hati menyerahkan kristal roh dan memanjat karena malu, dengan sendewa kegembiraan di mata mereka. Namun, sebelum beberapa orang bisa bergembira untuk sementara waktu, orang lain bergegas mendekat dan meraih platform terapung tersebut. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa dalam ujian ini, platform terapung adalah satu-satunya peluang untuk bertahan hidup, dan kita harus memperjuangkannya meskipun kita mempertaruhkan nyawa. Mereka baru saja mendapatkannya, dan sebelum mereka bisa menghangatkan platform terapung, mereka direnggut. Titik Beberapa orang buru-buru berteriak kepada Wu Chi, Saudara Wu, kamu baru saja menjual platform terapung itu kepada kami, kamu harus bertanggung jawab. Wu Chi memutar matanya dengan jijik dan berkata, Idiot, pernahkah kamu mendengar siapa yang menjual sesuatu dan bertanggung jawab melindunginya untukmu? Kamu membeli sesuatu dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyimpannya. Siapa yang harus disalahkan? Untuk perlindungan, apakah kamu bercanda? Wu Chi tidak bodoh. Saat ini, platform terapung adalah harapan semua orang untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kita harus memperjuangkannya meskipun kita mati. Jika dia berani melindungi orang-orang yang telah menyerahkan kristal spiritual ini, dia akan menjadi musuh semua orang. Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik? Oh, siapa yang menjual platform terapung? Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa dia sedang merampok seseorang? Ya, dia hanya merampok. Adakah yang pernah melihat orang yang merampok seseorang, lalu melindungi orang yang dirampok itu agar tidak dirampok lagi? Setelah memarahi para idiot yang telah dirampok platform terapung, Wu Chi segera menatap orang-orang yang baru saja merebut platform terapung sambil tersenyum. Saudara-saudara ini sangat cakep. Lihat? Satu platform terapung hanya berharga 50 kristal spiritual. Apakah kamu tidak bersemangat? Meskipun semua orang membencinya, saat ini, menghadap Wu Chi, mereka sedang dijajakan, jadi kamu hanya bisa menahan hidungmu dan mengakuinya. Mereka hanya merampok Anda, karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tentu saja Anda tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan pelajaran menyakitkan dari orang-orang ini di depan mereka, platform terapung Wu Chi segera dijual dengan penuh kegembiraan. Ini seperti belalang yang melewati perbatasan, menyebabkan kerusakan kemanapun mereka pergi. Sekarang, bagi yang lain, selain berharap Wu Chi akan berlari lebih lambat dan tidak menemukannya di kepalanya, satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan cepat menguasai totem dan mengaktifkan tirai cahaya untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, selama Anda menguasai totem dan menaikkan tirai tipis, Anda akan sepenuhnya menempati platform terapung, dan tentu saja Anda tidak perlu lagi khawatir akan dikeluarkan. Tentu saja, sebelum itu, Wu Chi mungkin bisa mengambil uang dan merampas uang tersebut. Hanya dalam setengah jam, Wu Chi dengan senang hati merebut kembali hampir 5.000 kristal spiritual. Dalam waktu setengah jam, ombak besar datang sebanyak 7 kali. Setiap kali menerjang, Wu Chi akan menjual lebih gembira, karena setiap kali ombak besar menerjang, banyak orang yang terjatuh dari peron. Sekarang, hampir setengah dari platform terapung telah dikendalikan. Wu Chi memandang orang-orang yang tersisa dengan niat jahat, masih merasa masih banyak ruang untuk dieksploitasi vaksi. Murid, dia kaya secara alami. Namun, saat Wu Chi hendak menjual platform terapung itu lagi, perasaan tidak nyaman muncul secara tidak wajar di hatinya. Sedikit mengernyit, Wu Chi selalu percaya pada perasaannya sendiri. Bahkan jika dia belum menemukan petunjuk, dia secara tidak sadar masih percaya pada penilaian bawah sadarnya. Melihat perlahan ke arah kerumunan, Wu Chi mencoba menemukan sumber kegelisahan ini. Namun, kecuali beberapa orang yang mengambil kendali platform terapung dari waktu ke waktu, tidak ada yang aneh sama sekali. Tapi wajar jika orang-orang ini mengendalikan platform terapung. Siapapun yang bisa sampai di sini bukanlah orang bodoh. Selama mereka menemukan arah yang benar, tidak sulit untuk mengendalikan totem air. Tunggu. Dalam sekejap, cahaya terang tiba-tiba muncul di benak Wu Chi. Matanya tertuju pada King-King, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ya, semuanya tampak terlalu mulus. Tidak hanya sebagian besar murid yang diperas menyerahkan kristal spiritual secara langsung dan dengan senang hati, tetapi juga, dari awal hingga akhir, King-King tidak berniat ikut campur, apalagi mengambil sepotong kue darinya. Sialan, kamu gila sekali. Wu Chi memukul kepalanya dengan keras, dan Wu Chi langsung bereaksi. Bagi semua orang, hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk lulus ujian dan mendapatkan lebih banyak peluang, daripada memikirkan untung dan rugi sementara. Selama Anda berhasil melewati ujian ini, apalagi memberikan beberapa kristal spiritual, lalu bagaimana jika Anda memberikan seluruh kekayaan Anda. Selama Anda mendapat sedikit peluang darinya, itu sudah cukup untuk menghasilkan uang Anda kembali. Justru karena itulah ketika Wu Chi merampok, semuanya berjalan lancar, dan hanya sedikit orang yang mau melawan. Izinkan saya bertanya, setidaknya ada 3 hingga 400 murid dari berbagai sekte di sini sekarang. Jika mereka semua melawan dengan putus asa, berapa banyak orang yang dapat dirampok Wu Chi meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Adapun King-King, saya khawatir saya berharap bisa merampok semua orang satu per satu, bukan? Ketika mereka memasuki rumah abadi sebelumnya, para guru Tau dan guru Ibel 15 tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan secara pribadi dan harus mengirim orang terlebih dahulu. Mereka membayar harga yang begitu mahal, bukan hanya untuk membiarkan murid-murid ini mendapat perhatian awal. Di depan Immortal Mansion, saya memutar otak, dan dengan sedikit keberuntungan, saya berhasil mengambil keuntungan setengah langkah. Tapi, apa yang kamu lakukan setelah sampai di sini? Terbuang setengah jam untuk merampok kristal roh. Kristal spiritual ini secara alami merupakan kekayaan yang sangat besar dan membuat iri pada hari-hari biasa, tetapi dibandingkan dengan peluang di rumah abadi ini, apa maksudnya? Demi 5.000 kristal spiritual ini, dia melepaskan semua peluang setengah langkah yang dia peroleh sebelumnya, dan bahkan dikejar oleh hampir 30 orang. Keuntungan sebelumnya hampir hilang. Saya bahkan tidak bisa menghitung untung dan rugi dengan jelas, tapi saya masih merasa terlena. Bukankah itu bodoh? Begitu dia memikirkan hal ini, Wu Chi sangat kesal hingga dia ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Namun, apakah Wu Chi sebanding dengan orang biasa? Setelah menderita kerugian, dia tidak terus mengasihani dirinya sendiri, malah dia segera melepaskan pikirannya yang mengganggu dan duduk bersila di platform terapung nafas, dia telah memasuki kondisi kultivasi. Benar sekali, tirai tipis di platform terapung pada awalnya dirancang untuk menyediakan lingkungan di mana orang dapat berlatih dengan tenang. Jika masuk ke sini untuk memperjuangkan platform terapung dan menemukan cara untuk mengendalikannya adalah ujian pertama, maka berlatih di platform batu tidak diragukan lagi merupakan peluang dalam ujian ini. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini akan dianggap tidak sia-sia. Jika tidak, jika hanya untuk bertahan dalam ujian dengan aman, mengapa semua orang mengambil risiko besar untuk memasuki rumah abadi? Begitu banyak orang yang berjuang sampai mati untuk meraih kesempatan ini. Untungnya, Wu Chi bereaksi belum terlambat, jika tidak, dia akan melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Duduk di platform terapung dan memasuki kondisi kultivasi, Wu Chi dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini. Ini bukan hanya soal energi spiritual yang melimpah. Tampaknya ada kekuatan yang sangat murni di ruang ini. Sekalipun Anda hanya menyerap sedikit, itu dapat membuat orang merasa nyaman dan menjernihkan pikiran. Setelah beberapa saat, Wu Chi mengetahui bahwa kekuatan ini akan menjadi lebih kuat setiap kali diserang oleh gelombang besar. Dengan pikirannya yang berputar, Wu Chi segera memahami bahwa kekuatan ini adalah peluang nyata di dunia air ini. Asal usul air, tidak ada yang perlu menjelaskannya. Dalam sekejap, Wu Chi sudah menebak sumber kekuatan ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan Wu Chi, yang sedang dalam kondisi kultivasi, secara alami tidak menyadari bahwa tidak lama setelah dia mulai berlatih, gelombang turbulent tiba-tiba melonjak, menjadi sepuluh kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Jika mereka yang belum pernah meraih platform terapung sebelumnya hampir tidak dapat bertahan di bawah ombak besar, maka pada saat ini, ombak besar tersebut segera berubah menjadi binatang buas yang melahap kehidupan. Hanya satu tamparan yang merenggut nyawa puluhan orang dalam sekejap. Gelombang lembut sebelumnya hanyalah peringatan, mengingatkan orang-orang ini untuk berebut platform terapung sesegera mungkin. Namun kini, gelombang besar setinggi ratusan meter ini sudah menjadi sarana untuk menyapu bersih sejumlah pihak yang kalah. Belum lagi mereka yang belum meraih platform terapung, meskipun mereka berdiri di atas platform terapung, jika mereka tidak mengontrol totem air dan menyalakan tirai cahaya, mereka tetap akan mati. Hampir setiap seperempat jam, kekuatan ombak besar meningkat ke tingkat yang baru. Ketika tirai cahaya juga naik di platform terapung terakhir, gelombang besar sudah mencapai ketinggian seribu meter. Di bawah kekuatan langit dan bumi yang menghancurkan, bahkan penganut tau yang kuat pun bisa jatuh. Dayan menghitung 50, dan menggunakan 49 miliknya untuk menghindari 1. Totalnya hanya ada 98 anjungan terapung, kurang dari 100, yang bertepatan dengan jumlah Dayan. Artinya dari ratusan orang yang datang semula, kini hanya 98 orang yang masih hidup. Yang lainnya tewas dalam perebutan platform terapung, atau langsung tersapu oleh gelombang besar. Ini adalah kenyataan yang kejam. Meskipun kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya, hanya ada sedikit orang yang bisa keluar dari krisis dan mendapatkan peluang. Dan sejak saat inilah mereka yang selamat mulai merasakan manfaatnya. Sumber air mengalir deras ke setiap platform terapung dan menyatu ke dalam tubuh semua orang. Boom! Ada suara gemuruh di dalam tubuh. Dalam sekejap, platform spiritual menjadi terang, dan energi sebenarnya di dalam tubuh mengembun menjadi cairan memasuki bidang kondensasi cair. Dalam sekejap terobosan, Wu Chi melahap sumber energi spiritual dan air secara tiba-tiba 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sumber air membersihkan meridian dan jiwa, dan energi spiritual yang melimpah di sekitarnya membentuk suplemen terbaik, memungkinkan Wu Chi memperoleh sumber daya paling memadai pada saat terobosan, yang jauh lebih efektif daripada berlatih sendiri dengan kristal spiritual. Hal ini juga meletakkan dasar bagi Wu Chi yang beberapa kali lebih kokoh dari orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun Wu Chi baru saja melangkah ke alam kondensasi cair saat ini, tingkat kondensasi energi sejati dalam tubuhnya jauh lebih halus daripada banyak orang yang berada di puncak cairan kondensasi. Inilah arti peluang. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka, masuk ke rumah abadi untuk mencari peluang. Membuka matanya, ada secercah cahaya di matanya. Pada saat ini, Wu Chi benar-benar memahami apa yang dikatakan Mo Yan sebelumnya. Mereka yang dipilih oleh Guru Tao dan Guru Ibel XV bukanlah yang terkuat, tetapi murid dengan bakat terhebat dan potensi. Walaupun kekuatannya lebih rendah, namun jauh lebih berbahaya saat menghadapi ujian, namun begitu ujian tersebut dilewati, niscaya manfaat yang didapat jauh lebih besar. Ambil contoh Wu Chi, meskipun dia dengan senang hati merampok begitu banyak kristal spiritual sebelumnya, dia tampaknya dapat melewatinya dengan mudah. Tapi itulah keuntungan yang didapat oleh Raja Ibel XV Siwa yang mengirimnya ke rumah abadi terlebih dahulu dan mengambil langkah lebih awal. Jika dia gagal mengingat totem air, dia akan menjadi seperti orang lain dan akan berjuang untuk platform batu setelah masuk. Bahkan dengan kekuatan Wu Chi, dia mungkin tidak bisa bertahan. Namun, kesempatan inilah yang memungkinkannya bertahan dari krisis terbesar di Immortal Mansion dengan aman. Sekarang, melangkah ke dalam kondensasi, kepercayaan diri Wu Chi tiba-tiba berlipat ganda. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan dengan melintasi alam besar tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Pada saat ini, bahkan jika dia menghadapi Yan Pengki lagi, Wu Chi yakin akan pertarungan yang adil. Namun, ini masih belum berakhir. Setelah memasuki alam kondensasi cair, Wu Chi benar-benar memahami betapa berharganya asal usul air. Kekuatan asli semacam ini adalah yang paling sulit diperoleh. Jika Anda hanya mengandalkan kultifasi Anda sendiri, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat memadatkannya sedikitpun dalam 10 atau 20 tahun. Namun kekuatan sumbernya adalah titik paling kritis ketika memasuki ranah Taoisme. Terlebih lagi, apakah Anda sedang berlatih ilmu pedang atau Taoisme, setelah Anda mengintegrasikan kekuatan asli, kekuatan Anda akan segera meningkat secara eksponensial. Faktanya, jika Wu Chi pernah berada di alam kondensasi sebelumnya, dia akan mampu mendeteksi aura asal muasal air, dan tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Inilah masalah penglihatan yang pernah dikatakan oleh si pemabuk. Ukuran cakrawala Anda seringkali memainkan peran yang menentukan. Berasal dari sekte pedang besi, Wu Chi secara alami sangat menderita dibandingkan dengan murid sekte besar ini. Untungnya, seiring dengan peningkatan kekuatan, kesenjangan ini terus menyempit. Dan Wu Chi, seperti pedang yang tertutup debu, secara bertahap menghapus debu dan memperlihatkan ujungnya. Berdiri, pada saat ini, Wu Chi tidak terus menyerap sumber air selangkah demi selangkah, tetapi menaruh seluruh perhatiannya pada gelombang besar ini. Dengan perlindungan tirai cahaya di platform terapung, Anda dapat mengamati kekuatan langit dan bumi yang sangat besar dari jarak dekat dan merasakan kekuatan sebenarnya dari sumber air. Dia ingin mendapatkan kembali peluang setengah langkah yang terbuang sebelumnya. Sembilan puluh. Terima kasih telah menonton!